Dia tidak menyangka Wang Chen telah meningkat ke level seperti itu. Mungkin dia tidak menyangka dirinya akan jauh berbeda dari Wang Chen bahkan setelah kemajuannya. Pada saat ini, tuan muda tertua yang berada dalam bahaya akhirnya kehilangan semua harapan. Kali ini, siapa lagi yang bisa membantunya? Kiao ada di sana terakhir kali, tapi bagaimana dengan sekarang? Akankah Kiao membantunya ketika dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri? Terutama ketika tuan muda tertua menoleh untuk melihat, dia jatuh dalam keputus asaan yang tak berkesudahan. Kiao sudah pergi. Sosoknya telah menghilang dari dunia ini. Hal ini membuat Childe tertua kehilangan semua harapan. Cahaya kemasan melesat dan membekukan tubuh anak sulung. Engah. Dia sepertinya mendengar suara tubuhnya terkoyak. Bunga darah bermekaran di depan tuan muda tertua. Itu sangat brilian, sangat mengasihkan. Namun, momen cemerlang ini harus mengorbankan nyawanya. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Bibir anak sulung membentuk senyuman sedih saat dia mencoba yang terbaik untuk membuka matanya. Dia melihat ke langit dan bergumam pada dirinya sendiri. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Kehidupan yang menyenangkan. Kehidupan yang gagal. Kemuliaan, kemuliaan, rasa malu. Semuanya sudah berakhir. Penglihatannya mulai kabur. Anehnya, dia tidak merasakan sakit apapun. Dia melihat darah mekar dan jiwa terkoyak. Tapi kenapa dia tidak merasakan sakit apapun? Yang ada hanyalah rasa dingin yang tak ada habisnya. Seolah-olah gerbang neraka sedang terbuka. Dia sepertinya sudah kehilangan akal sehatnya. Akhirnya penglihatannya mulai kabur dan digantikan oleh kegelapan. Bang! Jejak kesadaran terakhirnya membeku saat tubuhnya terjatuh. Debu memenuhi langit dan dia tidak bisa lagi merasakan tubuhnya. Kematian, ini adalah hasil yang tidak dapat didamaikan. Sayangnya, Childe tertua harus menghadapinya. Dia hampir dikalahkan sepenuhnya saat bertarung dengan Wang Chen lagi. Hah! Melihat anak sulung kehilangan vitalitasnya, Wang Chen menghela nafas lega setelah dia dengan paksa menyimpan jiwanya ke dalam token seribu hantu. Ini sudah berakhir. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri saat senyuman akhirnya muncul di wajahnya. Melihat mayat dingin di depannya, ekspresi rumit melintas di wajah Wang Chen. Sangat kuat, tapi sayang sekali itu bukan milikmu. Wang Chen berjalan mendekati mayat Tuan Muda Tertua dan sedikit mengernyit saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Benar sekali, Tuan Muda Tertua sangat kuat. Ketika dia muncul lagi, dia menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dia bahkan lebih kuat dari Wang Chen. Namun, Wang Chen telah mengalahkannya dengan mudah. Apakah ini benar-benar karena Wang Chen begitu kuat? Tidak. Hanya Wang Chen yang tahu bahwa situasi ini disebabkan oleh Tuan Muda Tertua sendiri. Kekuatan yang keluar dari dirinya pada saat itu tampak sangat dahsyat. Namun, pada akhirnya, itu bukanlah kekuatannya. Eksensibilitasnya tidak cukup. Pada awalnya, bahkan Wang Chen pun tertipu. Namun, di tengah pertempuran, Wang Chen dengan cepat menemukan masalah. Dia memanfaatkan masalah tersebut. Dia memanfaatkan kesempatan itu. Kehebatan bertarung Tuan Muda Sulung yang sesungguhnya bahkan tidak sebaik sebelumnya. Ini hanyalah macan kertas. Sayang sekali Kiao lolos. Setelah menghela nafas, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya dingin. Di baskom yang berantakan, dimanakah jejak sesosok tubuh? Pada akhirnya, Kiao lolos. Wang Chen punya kesempatan untuk membunuhnya. Sayangnya, Tuan Muda Sulung keluar untuk bertarung. Meskipun dia mengalahkan Tuan Muda Tertua dengan cepat, dia tidak memanfaatkan kesempatan untuk membunuh Kiao. Tampaknya Kiao mengharapkan hasil ini, atau mungkin setelah pertempuran dengan Wang Chen, dia memikirkan kemungkinan ini. Oleh karena itu, dia melarikan diri saat Wang Chen bertarung dengan Tuan Muda Tertua. Wang Chen melihat pemandangan ini. Namun, bagaimana Wang Chen bisa lolos dari pertarungan dengan Tuan Muda Tertua? Dia hanya bisa melihat musuh menyelinap di depannya. Memikirkan hal ini, Wang Chen diam-diam merasa kasihan. Membiarkan Kiao melarikan diri kali ini bukanlah hal yang baik. Orang ini, setelah melarikan diri, dapat bertahan sampai sekarang untuk muncul lagi, dan hampir menjadi ancaman besar bagi Wang Chen. Bagaimana dengan waktu berikutnya? Intuisi memberitahu Wang Chen bahwa saat Kiao muncul lagi, itu akan lebih berbahaya. Namun, Wang Chen tidak berdaya. Apapun yang kamu lakukan, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Kiao, aku akan menunggumu muncul lagi. Itu akan menjadi saat kematianmu. Setelah ekspresinya berubah, Wang Chen bergumam dengan wajah muram. Kilatan mematikan melintas di matanya, menunjukkan tekad Wang Chen saat ini. Sudah waktunya untuk pergi. Mengumpulkan pikirannya, Wang Chen menoleh untuk melihat ke belakang. Di sana, ada rampasan perangnya. Benih bodi dan pohon bodi. Dengan cepat, Wang Chen muncul di depan benih bodi dan pohon bodi. Dengan panen ini, Wang Chen menghela nafas lega, dan pada saat yang sama, senyuman muncul di wajahnya. Kiao lolos. Wang Chen tidak peduli. Dengan benih bodi dan pohon bodi, Wang Chen punya peluang. Bagaimana rencanamu untuk mengambil pohon bodi? Saat Wang Chen hendak mengambil benih bodi dan pohon bodi, suara Raja Pengobatan terdengar. Sebelumnya, saat Wang Chen bertemu Kiao dan Tuan Muda Tertua, Wang Chen sudah melakukan persiapan. Siapakah Wang Chen? Bagaimana mungkin dia tidak punya rencana cadangan? Jika dia bisa mengalahkan Kiao dan Tuan Muda Tertua, tentu itu akan menjadi hasil terbaik. Namun, pada saat itu, aura Tuan Muda Tertua membuat Wang Chen merasakan bahaya. Dia tidak punya pilihan selain melakukan lebih banyak persiapan. Itu adalah, Wang Chen diam-diam melepaskan Raja Pengobatan dan memintanya untuk menjaga pohon bodi. Jika situasinya menjadi buruk, Wang Chen pasti akan melarikan diri dengan membawa benih bodi dan pohon bodi. Dengan kebangkitan yang meroket, Wang Chen percaya bahwa dia seharusnya bisa melarikan diri. Namun, kini tampaknya pengaturan tersebut jelas tidak perlu dilakukan. Pohon bodi, apa yang ada dalam pikiranmu? Mendengar kata-kata Raja Pengobatan, Wang Chen sepertinya memikirkan sesuatu, dan alisnya berkerut. Pohon bodi adalah masalah yang menyusahkan. Benih bodi bisa langsung dipetik. Tapi pohon bodi, pohon bodi adalah bahan terbaik untuk menyempurnakan senjata. Namun, Wang Chen tidak memiliki rencana seperti itu untuk saat ini. Jika dia bisa terus menjaga pohon bodi tetap hidup di tangannya, itu jelas akan menjadi solusi terbaik. Mungkin Raja Pengobatan punya cara. Namun, memikirkan sembilan Raja Ginseng, Wang Chen menyipitkan matanya. Penyembunyian Raja Pengobatan dari Wang Chen membuat Wang Chen curiga. Meskipun Raja Pengobatan telah mencoba yang terbaik untuk menjelaskan, dan Wang Chen telah memberinya kesempatan lagi, bagaimana dengan kali ini. Jika Raja Pengobatan menyembunyikan sesuatu darinya lagi. Kali ini, aku tidak akan menyembunyikan apapun. Merasakan tatapan dingin Wang Chen, Raja Pengobatan gemetar dan mendengus dengan sedikit keluhan. Serahkan padaku, aku bisa menjaganya tetap hidup. Jauh lebih berguna hidup daripada mati. Perlu Anda ketahui kalau itu tanaman biasa, cukup lama untuk bisa berubah bentuk. Jika itu ramuan obat, itu adalah Raja Pengobatan. Raja Pengobatan terus menambahkan. Kesempatan terakhir. Wang Chen menatap tajam ke arah Raja Pengobatan dan berkata. Pada akhirnya, Wang Chen memilih untuk percaya. Percaya untuk yang terakhir kalinya. Jika Raja Pengobatan melakukan sesuatu kali ini, Wang Chen tidak akan sopan. Aku tahu. Raja Pengobatan berkata dengan suara rendah. Bangkit. Saat suaranya jatuh, Raja Pengobatan tiba-tiba mencubit dua segel di tangannya. Saat kedua segel itu terjepit, seluruh tanah berguncang. Saat berikutnya, Wang Chen melihat seluruh pohon bodi dicabut secara paksa oleh Raja Pengobatan. Bahkan seluruh tanah telah tercabut. Kemudian, di bawah kendali Raja Pengobatan, ia memasuki dunia Raja Pengobatan. Fiuh. Setelah semuanya beres, Raja Pengobatan memandang Wang Chen dengan sedikit kelelahan. Mengambil seluruh pohon bodi jelas telah memberikan beban besar pada Raja Pengobatan. Wajahnya pucat. Setelah memberitahu Wang Chen, Raja Pengobatan dengan cepat memasuki tubuh Wang Chen. Itu bagus. Melihat Baskom yang kosong, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi yang rumit. Metode Raja Pengobatan mengejutkan Wang Chen, tapi ini bukanlah hal yang paling penting. Selama pohon bodi bisa terus ada, itu akan menjadi yang terbaik. Sudah waktunya untuk pergi. Melihat lebih dalam lagi ke Baskom, sosok Wang Chen melintas, dan dia pergi dengan bebas dan mudah. Pertempuran sebelumnya telah menyebabkan terlalu banyak keributan, dan sulit untuk tidak ketahuan. Wang Chen tidak ingin tinggal di sini dan mendapat masalah. Panggilan dalam tubuhnya semakin kuat, dan Wang Chen tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Wang Chen terus mengejar ke arah yang ingin dia tuju. Bajingan, Wang Chen, kamu bajingan. Tidak lama setelah Wang Chen pergi, Kiao, yang telah menghilang sebelumnya, sekali lagi muncul di Baskom. Melihat Baskom yang kosong, wajah Kiao berubah. Dia gagal. Dia gagal lagi di tangan Wang Chen. Kali ini, Kiao dengan sungguh-sungguh bersumpah untuk membawa Tuan Muda Tertua untuk mencari Wang Chen. Kali ini, Kiao sangat yakin bahwa dia bisa membunuh Wang Chen. Tapi pada akhirnya, pada akhirnya, dia tetap gagal. Wang Chen tidak hanya gagal membunuh Wang Chen. Dia hampir kehilangan nyawanya. Momen krisis hidup dan mati itu masih tak terlupakan. Aura dingin, aura mendominasi. Wajah Kiao menjadi pucat. Sampah, Tuan Muda Tertua dari Aliansi Sembilan Kota. Sampah, dia benar-benar sampah. Memikirkan Tuan Muda Tertua, Kiao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi. Untuk membantu Tuan Muda Tertua bertahan hidup, agar Tuan Muda Tertua membantunya, berapa banyak yang telah dikorbankan Kiao. Siapa sangka akan berakhir seperti ini? Sekali lagi, dia dikalahkan oleh Wang Chen. Dia dikalahkan, dan Tuan Muda Tertua terbunuh. Yang tidak bisa dilupakan Kiao adalah benih bodi di dahi pohon bodi. Benda berharga apa itu? Tapi sekarang, itu jatuh ke tangan Wang Chen. Jika dia tidak melarikan diri dengan cukup cepat, dia takut jantungnya akan Bajingan, Wang Chen, aku akan membunuhmu, aku akan. Ekspresinya terus berubah. Tidak dapat menahan amarah di dalam hatinya, Kiao meraum dan meraum dengan gila. Dia seperti binatang yang terluka, binatang buas yang menjadi gila. Kamu ingin membunuh Wang Chen? Mungkin aku bisa membantumu. Namun, saat Kiao hendak mengamuk, suara sedingin es tiba-tiba terdengar. Aneh, dingin, dan penuh godaan yang tak ada habisnya. Itu seperti suara iblis. 2722. Siapa ini? Suara di belakangnya membuat Kiao yang sedang hirup pikuk hampir melompat. Kiao menoleh untuk melihat, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Siapa kamu? Ada dua orang di belakangnya. Seorang pria dan seorang wanita. Kapan mereka muncul di belakangnya? Siapa mereka? Apa yang mereka inginkan? Murid Kiao menyusut. Adegan ini terlalu mengejutkan untuk ditonton. Seberapa kuat dia sekarang, Kiao mengetahui semuanya dengan sangat baik. Meskipun dia tidak sekuat Wang Chen, dia tidak ketinggalan jauh. Bahkan pada saat ini, Kiao masih yakin dengan keras kepala. Namun, meski dengan kekuatan seperti itu, dia masih mampu membiarkan lawannya berada kurang dari 10 meter di belakangnya. Apalagi jumlahnya ada dua. Ini terlalu mengerikan. Dengan kata lain, jika pihak lain mau, dia bisa saja sudah mati sekarang. Bagaimana mungkin Kiao tetap tenang? Kita, he he, Anda tidak perlu tahu siapa kami. Saya hanya ingin tahu, apakah Anda benar-benar ingin membalas dendam? Wang Chen Menghadapi keterkejutan Kiao, pria yang memimpin sangat tenang. Dia menyipitkan matanya dan dengan hati-hati melihat kebaskom. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, itu benar-benar auranya. Aura Wang Chen, pria itu tidak mungkin salah. Meskipun dia hanya melihat Wang Chen sekali, dan itu bukan pertemuan tatap muka. Namun, dia tidak bisa melupakan aura ini. Demikian pula, dia sangat penasaran dengan pria di depannya. Aku akan membunuh Wang Chen. Mendengar kata-kata pria itu, Kiao mendengus tanpa ekspresi. Tapi aku tidak tahu siapa kamu, jadi aku tidak perlu membantumu. Kemudian, Kiao mengerutkan kening dan ingin berbalik dan pergi. Meskipun dia membenci Wang Chen dan hanya ingin membunuh Wang Chen. Namun, Kiao setidaknya masih rasional. Terlebih lagi, setelah mengalami kemarahan awalnya, dia kini sudah tenang. Tanpa ketenangan ini, Kiao tidak akan bisa bertahan selama bertahun-tahun untuk menemukan Wang Chen untuk membalas dendam. Oleh karena itu, dalam aspek ini, Kiao telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Itu bahkan lebih baik daripada banyak orang. Setidaknya, dia melakukannya lebih baik daripada banyak musuh Wang Chen. Pria di depannya terlalu berbahaya. Meminta kulit harimau, ini bukanlah hal yang baik. Kiao tahu batasannya sendiri. He he, sepertinya kamu cukup berhati-hati. Melihat Kiao hendak berbalik dan pergi, pemimpin itu tiba-tiba tertawa. Tidak ada kemarahan, tidak ada kecemasan. Dia hanya berkata tanpa tergesa-gesa, Aku bisa membantumu, tapi apakah menurutmu kamu bisa membalas dendam tanpa bantuan orang lain? Kamu terlalu lemah. Anda jelas bukan lawan Wang Chen. Anda baru saja mengalami kegagalan, bukan? Pria yang memimpin tersenyum tipis. Kata-katanya cukup untuk membuat Kiao, yang sudah mengambil langkah maju, menghentikan langkahnya. Mengapa kamu membantuku? Wajah Kiao menjadi gelap. Ini bukanlah perasaan yang baik. Nada suara pria di depannya begitu tinggi dan perkasa sehingga Kiao merasa seolah-olah dia telah berubah menjadi seekor semut. Apakah dia menerima amal? Bukan ini yang diinginkan Kiao. Dia memiliki harga dirinya. Namun, Kiao harus mengakui bahwa perkataan pria itu benar. Dia saat ini bukan lawan Wang Chen. Tentu saja aku punya alasan untuk membantumu. Oh ya, kamu tidak butuh bantuanku. Anda dapat terus menunggu. Tapi berapa lama Anda harus menunggu? Merasakan perubahan pada Kiao, pria itu masih tersenyum. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, Oh ya, kamu bisa menunggu. Lima tahun, sepuluh tahun. Namun bukan saja Anda tidak bisa mendekati Wang Chen, Anda juga akan semakin tertinggal. Bagaimana menurutmu? Semuanya terkendali. Hanya ini yang ditunjukkan pria itu saat ini. Sikap seperti itu menyebabkan tubuh Kiao gemetar tak terkendali. Kiao terdiam. Untuk sesaat, dia tidak berbicara. Persetujuan. Sangat bagus. Sepertinya kamu tidak bodoh. Anda tidak bisa menunggu. Anda harus membunuh Wang Chen. Dan aku juga ingin membunuhnya. Jadi saya bisa membantu Anda. Melihat Kiao yang diam, pria itu tersenyum. Beri saya alasan. Alasan untuk membantu saya. Anda bisa membunuhnya. Saya bisa merasakan bahwa Anda lebih kuat dari dia. Mengapa kamu tidak melakukannya sendiri? Mengapa membantu saya? Kiao mengernyitkan alisnya. Bunuh dia. Tidak ada tantangan. Apakah menurut Anda seekor gajah akan tertarik untuk menghancurkan seekor semut? Saya suka melihat perjuangan hidup. Apapun yang terjadi. Anda atau Wang Chen. Pria itu berkata tanpa ekspresi. Aku tahu. Wajah Kiao menjadi pahit. Secara tidak sengaja, di depan pria ini, dia dan Wang Chen adalah semut. Pria itu meremehkan untuk menyerang Wang Chen. Namun, jika dia ingin melihat Wang Chen mati. Dia sendiri adalah pilihan terbaik. Seolah memahami sesuatu, Kiao memandang pria itu. Apa yang harus saya lakukan? Mulai sekarang, hidupmu adalah milikku. Juga, saya membutuhkan benih bodi dan pohon bodi Anda. Pria itu tersenyum. Apalagi jika berbicara tentang benih bodi dan pohon bodi, jejak fanatisme muncul di matanya. Benih bodi dan pohon bodi. Seberapa berharganya hal-hal ini? Baru saja, ketika dia datang ke sini dan mendengar auman Kiao, dia mendengar dua hal ini. Jelas, Wang Chen telah mendapatkannya. Hal semacam ini juga dibutuhkan oleh laki-laki. Bahkan Dewa Surgawi terkuat pun menginginkannya. Bagus, saya mendapatkannya. Apa yang harus saya lakukan? Kiao menarik nafas dalam-dalam dan bertanya. Anda, Anda tidak perlu tahu apa yang harus dilakukan. Sekarang, pergi dan temukan kesempatanmu. Saya harap kamu akan hidup. Jika sudah waktunya bagimu untuk bertindak, aku akan membiarkanmu melakukannya. Pria itu berkata dengan suara rendah. Ya. Kiao menundukkan kepala bangsawannya. Dia diam-diam menyetujui perkataan pria itu. Dia diam-diam setuju untuk tunduk pada pria itu. Makhluk kuat seperti ini memenuhi syarat untuk membuat Kiao menundukkan kepalanya. Dia juga memenuhi syarat untuk membuat Kiao membuat pilihan ini. Begitu dia selesai berbicara, Kiao berbalik dan pergi. Pria yang menarik. Ketika Kiao berada jauh, pria yang berdiri di baskom tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri. Kamu, kenapa kamu melakukan itu? Pada saat ini, wanita yang berdiri di belakang pria itu tidak bisa tidak bertanya. Wajahnya sedikit pucat saat dia bertanya. Dia bergerak. Akhirnya, orang ini akan mengambil tindakan terhadap Wang Chen. Ini sangat disayangkan. Satu-satunya hal yang baik adalah pria ini sepertinya tidak ingin bergerak sendiri. Ini adalah berita terbaik. Jika tidak, Wang Chen pasti akan mati. Karena kekuatan pria ini terlalu kuat. Dia adalah Tuan Muda Ketiga dari Aliansi Sembilan Kota, Putra Surgawi yang paling kuat. Benar, orang yang muncul di sini adalah Tuan Muda Ketiga dan Han Yuksuan. Aura pertempuran sebelumnya telah menarik perhatian Han Yuksuan dan Tuan Muda Ketiga. Sayangnya, sepertinya mereka berdua terlambat satu langkah. Wang Chen telah pergi. Jika tidak, situasi saat ini tidak dapat dibayangkan. Apa yang Wang Chen tidak ketahui adalah bahwa dia tanpa sadar lolos dari bencana hanya karena keberuntungan. He he. Mendengar perkataan Han Yuksuan, Tuan Muda Ketiga tersenyum dan berkata, Ini hanya permainan. Saya suka menonton pertandingan seperti ini. Oh, ngomong-ngomong, benih bodi dan pohon bodi, pernahkah Anda mendengarnya? Kesempatan yang luar biasa, ciptaan yang luar biasa. Tidak heran dia adalah penerus dewa sejati. Peluang dan kreasi seperti ini hanya bisa didapatkan oleh mereka yang sangat beruntung. Saya iri. Jika kamu menginginkan benda itu, kamu bisa mengambilnya kembali. Mengapa Anda harus melakukan ini? Han Yuksuan mengerutkan kening. Memohon padanya. Pria itu menoleh dan memicinkan mata ke arah Han Yuksuan. Tidak bisakah kita membunuhnya? Untuk pertama kalinya, Han Yuksuan memohon kepada Wang Chen dengan suara lemah. Saat ini, wajahnya pucat. Di bawah tatapan Tuan Muda Ketiga, Han Yuksuan merasa seperti sedang duduk di atas peniti. Namun, Han Yuksuan mengertakkan gigi dan terlihat keras kepala. Dia tidak mundur. Meskipun dia takut pada pria di depannya, pada saat ini, keberanian yang muncul dari lubuk hatinya telah membubarkan semuanya. Menarik. Setelah saling menatap untuk waktu yang lama, saat Han Yuksuan hendak pingsan, Tuan Muda Ketiga tiba-tiba tertawa. Dia harus mati. Namun, saya bisa membiarkan dia menikmati pertunjukan itu lebih lama. Itu sebuah bantuan untukmu. Mungkin, jika dia beruntung, dia akan bisa mendapatkan pertemuan kebetulan terbesar di Wild Space. Namun, jika dia masih hidup setelah meninggalkan tempat ini, saya akan melakukannya sendiri. Inilah jawaban terakhir Tuan Muda Ketiga. Dia telah membantu Han Yuksuan. Jika tidak, Tuan Muda Ketiga tidak akan membiarkan Wang Chen meninggalkan dimensi ini hidup-hidup. Han Yuksuan menggigit bibirnya saat dia melihat Tuan Muda Ketiga berbalik dan pergi. Han Yuksuan tidak goyah meskipun dia berdarah. Mengepalkan tangannya, Han Yuksuan memasang tatapan keras kepala di matanya. Apakah begitu? Mungkin ini adalah hasil terbaik. Setidaknya, Wang Chen memiliki secerca harapan. Han Yuksuan berharap Wang Chen akan hidup. Dia bahkan berharap Wang Chen akan mendapatkan kesempatan dan melarikan diri dari tempat ini secepat mungkin. Melarikan diri ke tempat di mana Tuan Muda Ketiga tidak dapat menemukannya. Sayangnya, Han Yuksuan tahu bahwa ini adalah harapan yang berlebihan. Tuan Muda Ketiga tidak akan dapat menemukan Wang Chen. Itu hanya lelucon. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Han Yuksuan sekarang adalah membantu Wang Chen menunda waktu sebanyak mungkin. Jika tiba suatu hari di mana dia tidak bisa menunda lagi. Pandangan tegas melintas di mata Han Yuksuan. Saya harap kamu masih hidup. Han Yuksuan bergumam sambil melihat kekejauhan dengan ekspresi rumit di wajahnya. Tidak ada yang tahu betapa rumitnya perasaan Han Yuksuan saat ini. Tidak ada yang tahu bahwa hati Han Yuksuan berada dalam kondisi berbahaya pada saat itu. Meskipun dia tampak tenang di luar, hatinya menjerit. Setelah sekian lama, ketika Tuan Muda Ketiga hendak menghilang dari pandangan Han Yuksuan, Han Yuksuan menghela nafas lega dan buru-buru mengikutinya. Karena dia tidak punya pilihan lain selain mengikuti Tuan Muda Ketiga. Karena Han Yuksuan juga ingin melihat hal-hal menggemparkan seperti apa yang akan dilakukan Tuan Muda Ketiga. Han Yuksuan juga ingin mengetahui batas kekuatan Tuan Muda Ketiga. Dan paviliun pembantaian naga. Apa yang akan dilakukan paviliun pembantaian naga kali ini? Han Yuksuan tidak melupakan percakapan antara Tuan Muda Ketiga dan anggota paviliun pembantaian naga. 2723 Darah di tubuhnya terbakar. Di bagian terdalam tubuhnya, sepertinya ada keinginan untuk keluar. Inilah yang dirasakan Wang Chen sekarang. Panggilan dari jauh semakin kuat dan kuat, dan Wang Chen tidak bisa lagi menekannya. Dia sangat ingin menemukan sumbernya. Seolah-olah tempat itu adalah surganya. Angin bersiul di telinganya. Wang Chen bergerak maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatannya sangat cepat hingga mengejutkan. Yang tertinggal hanyalah bayangan buram. Sebentar lagi, aku bisa merasakan bahwa aku semakin dekat. Setelah tiga hari penuh, Wang Chen akhirnya menghentikan langkahnya, merasa lelah. Sedikit kegembiraan muncul di matanya saat Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Setelah melakukan perjalanan siang dan malam selama tiga hari, tubuh Wang Chen telah mencapai batasnya. Namun, panggilan yang semakin kuat juga memberitahu Wang Chen bahwa dia semakin dekat dengan targetnya. Malam itu gelap. Pada akhirnya, Wang Chen memilih beristirahat di hutan ini. Bagaimana itu? Saat fajar, suara rendah terdengar samar-samar. Sepertinya aku menemukannya. Seharusnya ke arah ini. Kakak muda sudah pergi untuk memeriksanya. Itu seharusnya benar. Setelah itu, suara yang sedikit serak terdengar. Dua sosok, satu tinggi dan satu pendek, muncul di hutan ini di bawah cahaya redup fajar. Keduanya tampak sedikit lelah, namun juga terlihat sedikit bersemangat. Yang pertama berbicara adalah pria yang lebih tinggi, dan yang kedua adalah pria parubaya yang lebih pendek dan agak gemuk. Saat ini, keduanya saling berbisik seolah sedang mendiskusikan sesuatu. Adik laki-laki, haha, tidak apa-apa dia pergi. Sudah waktunya bagi kita untuk melakukan beberapa persiapan. Kali ini, pavilion pembantaian naga kami telah membayar mahal untuk masalah ini. Guru telah memberi perintah agar tidak ada kecelakaan yang terjadi. Mendengar perkataan pria yang lebih pendek, pria yang lebih tinggi berkata dengan lembut. Ya, kakak muda tenang dan berhati-hati, jadi tidak akan ada masalah. Kami dapat yakin. Namun, saudara muda Kuan Long, kita tidak boleh lengah. Kali ini, tidak ada kekurangan ahli di antara mereka yang memasuki Will Lens. Kecelakaan apapun dapat menimbulkan masalah bagi kami. Pria yang lebih pendek mengerutkan kening ketika dia berbicara kepada pria yang lebih tinggi yang dipanggil sebagai saudara muda Kuan Long. Pakar, hef, beberapa ahli lagi, di dunia ini, selain pavilion pembantaian naga milikku, ada berapa banyak ahli lainnya. Tidak ada orang yang bisa menyebut dirinya ahli di pavilion pembantaian naga kami. Tidak perlu terlalu khawatir, kakak senior Gautian. Kuan Long sepertinya masih tidak peduli. Mungkin karena dia telah mengembangkan rasa superioritas selama bertahun-tahun, yang membuatnya selalu merasa superior. Namun, perkataannya menarik perhatian Gautian. Setelah mendengar kata-kata Kuan Long, Gautian hanya bisa mengerutkan keningnya. Dunia ini tidak sesederhana itu. Kali ini, tidak ada orang yang masuk yang lemah. Hal ini khususnya terjadi pada Tuan Muda Kesembilan, yang merupakan salah satu yang terkuat di antara mereka. Ngomong-ngomong, ku dengar ada juga Wang Chen. Tahun ini, Wang Chen tampaknya sangat terkenal. Guru menyuruh kita untuk berhati-hati terhadapnya. Gautian berkata dengan suara yang dalam. Tuan Muda Kesembilan, iya, dia memang punya kekuatan untuk melakukannya. Sayangnya, dia sedikit terlambat. Jika dia sedikit lebih muda, mungkin dia sudah menjadi anggota pavilion pembantaian naga kami. Namun, kekuatannya hampir sama dengan milikku, bukan? Kakak senior, mengapa kamu harus takut padanya? Adapun Wang Chen. Wang Chen dari keluarga Wang itu. Mendengar kata-kata Gautian, Kuan Long sepertinya memikirkan sesuatu dan menghilangkan rasa jijiknya. Namun, ketika dia menyebut Wang Chen, dia tidak bisa menahan cibiran. Kita tidak perlu khawatir tentang Wang Chen itu. Dia hanyalah badut. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia mampu? Dia hanyalah seorang pria yang belum berkultivasi kembali. Namun, dia dibanggakan. Saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi dengan Aliansi Sembilan Kota. Bagaimana mereka bisa kalah dari orang seperti itu? Saat menyebut Wang Chen, Kuan Long jelas tidak senang. Momong-momong, bukankah kakak senior Tian Chen ada di Aliansi Sembilan Kota? Dia sepertinya dipanggil sebagai Tuan Muda Ketiga. Kenapa dia tidak bergerak? Mengingat kekuatan kakak senior Tian Chen, dia seharusnya lebih dari cukup untuk menghadapi Wang Chen, bukan? Kuan Long bertanya dengan rasa ingin tahu seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Kakak senior Tian Chen, iya, dia berasal dari Aliansi Sembilan Kota. Kali ini, dia akan bekerja sama dengan kami. Adapun Wang Chen, Wang Chen saat ini tidak layak menerima bantuan kakak senior Tian Chen. Anda dapat memanfaatkan peluang ini. Jika Anda membunuh Wang Chen, kakak senior Tian Chen mungkin berhutang budi kepada Anda. Gao Tian tertawa, ketika mereka menyebut kakak senior Tian Chen, mata Kuan Long dan Gao Tian berbinar. Sinar cahaya itu mengandung rasa takut, tapi lebih dari itu, rasa hormat dan pemujaan. Bahkan di tempat seperti pavilion pembantaian naga, Tian Chen bukanlah siapa-siapa. Dia pasti bisa dianggap sebagai ahli kelas satu. Baiklah, kita sudah cukup istirahat. Karena itu masalahnya, mari berpisah di sini. Mari sebarkan beritanya. Saya yakin banyak orang akan pergi ke tempat itu. Beberapa saat kemudian, ekspresi Gao Tian tiba-tiba menjadi serius saat dia berbicara dengan nada serius. Jangan khawatir, kakak senior. Kuan Long mengangguk. Dengan itu, sosok Gao Tian melintas dan dia meninggalkan hutan. Fiuh. Dengan kepergian Gao Tian, Kuan Long menjadi satu-satunya yang tersisa di hutan. Kuan Long menghela nafas lega saat dia melihat ke hutan yang kosong. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Hah, Wang Chen. Menarik. Kamu adalah mangsaku. He he. Karena kakak senior Tian Chen tidak ingin berurusan denganmu, biarkan aku yang melakukannya. Bagaimanapun, anggaplah itu sebagai hadiah ucapan selamat untuk kakak senior Tian Chen. Bibir Kuan Long membentuk senyuman saat dia memikirkan tentang Wang Chen. Ketika dia memikirkan tentang Wang Chen dan Tian Chen, mata Kuan Long berbinar. Aku tidak sabar menunggumu muncul. Kuan Long bergumam. Kamu bisa menungguku muncul. Namun, apa yang Kuan Long tidak duga adalah ketika dia selesai berbicara, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar. Suara yang tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi Kuan Long, yang baru saja benar-benar santai, berubah drastis. Siapa ini? Seolah-olah seseorang telah menginjak ekornya, Kuan Long melompat. Setelah melompat puluhan meter ke samping, Kuan Long menoleh dan berteriak, Hei! Wang Chen! Saat dia melihat sosok di belakangnya, dia mengerutkan kening dan mendengus dingin. Jejak kegugupan dan keterkejutan itu menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Benar sekali, sesosok tubuh muncul tidak jauh dari tempat Kuan Long berdiri. Tampaknya itu adalah seorang pria muda. Auranya lemah dan sepertinya dia belum berkultivasi kembali. Kuan Long langsung menebak identitas orang tersebut. Wang Chen! Tidak diragukan lagi, itu adalah Wang Chen. Setiap orang yang bisa memasuki wheel lens kali ini adalah pembangkit tenaga listrik. Mereka yang belum berkultivasi kembali dapat dihitung dengan satu tangan. Wang Chen pasti salah satunya. Terlebih lagi, bukankah orang ini baru saja menjawab pertanyaannya? Tidak perlu terlalu memikirkan identitas orang ini. Ini adalah Wang Chen. Kuan Long menatap Wang Chen dengan bingung. Benar, saya Wang Chen. Mendengar kata-kata Kuan Long, Wang Chen mengangguk tanpa ekspresi. Kamu berasal dari pavilion pembunuh naga. Kamu ingin membunuhku. Wang Chen menyipitkan matanya dan bertanya dengan dingin. Pavilion pembunuh naga. Wang Chen tidak memiliki kesan baik atau buruk terhadap pavilion pembunuh naga. Lagi pula, mereka belum pernah berinteraksi sebelumnya. Faktanya, Wang Chen memiliki kesan yang baik terhadap pavilion pembunuh naga. Ini karena, menurut berita dari keluarga Wang, jelas sekali bahwa Wang yang telah diselamatkan oleh pavilion pembunuh naga. Ini merupakan bantuan yang sangat besar. Karena bantuan ini, meskipun Wu King Sui dan Wang Chen mencurigai konspirasi pavilion pembunuh naga, Wang Chen tidak membenci pavilion pembunuh naga. Tapi, saat ini, semuanya berubah. Tadi malam, Wang Chen tiba di hutan ini. Menipisnya energi memaksa Wang Chen untuk tinggal dan beristirahat sejenak. Saat fajar, energi Wang Chen hampir pulih sepenuhnya. Saat ini, Wang Chen siap berangkat. Namun, siapa sangka saat Wang Chen hendak berangkat lagi, dia secara tidak sengaja mendengar percakapan antara Kuan Long dan Gautian. Bukan karena Wang Chen menguping. Karena tempat mereka berhenti adalah tempat Wang Chen berkultivasi. Bukan. Hanya saja saat mereka berbicara di hutan, Wang Chen sedang berkultivasi dan memulihkan diri di bawah tanah. Karena itu juga Gautian dan Kuan Long tidak menemukan keberadaan Wang Chen. Ketika Wang Chen mendengar percakapan antara Gautian dan Kuan Long, dia tidak bisa menahan perasaan marah di hatinya. Pavilion pembunuh naga memang sedang merencanakan sesuatu. Sepertinya mereka ingin menargetkan semua ahli. Sepertinya mereka juga mencari apa yang mereka cari. Atau, mereka punya motif lain. Tidak peduli apapun, ini bukanlah kabar baik bagi Wang Chen. Apalagi pada akhirnya perbincangan keduanya malah membicarakan tentang Wang Chen. Mereka sebenarnya ingin membunuh Wang Chen. Bagaimana Wang Chen bisa memiliki niat baik sedikitpun? Jika orang tidak menyinggung perasaan saya, saya tidak akan menyinggung perasaan mereka. Wang Chen tidak memulai perselisihan dengan pavilion pembunuh naga. Bahkan ketika Wang Chen mencurigai pavilion pembunuh naga, dia tidak memiliki ketidakpuasan apapun. Tapi sekarang. Sekarang, pihak lain ingin mengambil tindakan melawannya. Bagaimana Wang Chen bisa duduk dan menunggu kematian? Karena cepat atau lambat mereka akan bertarung, Wang Chen tentu saja tidak akan menghindarinya. Di depannya adalah peluang terbaik. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen menjadi tajam. Kuan Long ini tidak bisa dibiarkan hidup. Hahaha. Saat emosi Wang Chen berubah, Kuan Long tertawa saat mendengar kata-kata Wang Chen. Wang Chen, Anda memang Wang Chen. Suasana hati Kuan Long tiba-tiba menjadi sangat baik. Ini benar-benar apa yang dia pikirkan, dan apa yang terjadi. Tak bisa dipungkiri, kemunculan tiba-tiba Wang Chen memang mengejutkan. Namun, itu hanyalah kejutan belaka. Setelah menenangkan diri, Kuan Long hanya tersisa dengan kegembiraan. Dia ingin membunuh Wang Chen dan khawatir tidak punya tempat untuk menemukan Wang Chen. Wang Chen ini berinisiatif mengirim dirinya ke gerbang gunung. Jika ini bukan keberuntungan, lalu apa? Itu benar-benar menghabiskan sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, hanya untuk menemukannya dengan mudah. Kegembiraan semacam ini bahkan bisa membuat Kuan Long mengabaikan ketidakbahagiaan yang ditimbulkan oleh kata-kata Wang Chen. 2724. Bagus sangat bagus. Wang Chen, kamu bisa memakai sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, hanya untuk menemukan apa yang kamu cari bahkan tanpa mencarinya. Saya tidak berharap Anda mengantarkan diri Anda ke depan pintu rumah saya. Menyelamatkan saya dari masalah. Kuan Long sedang dalam suasana hati yang baik. Dia memandang Wang Chen dan tertawa dingin. Katakan padaku, apakah kamu akan bunuh diri, atau kamu ingin aku melakukannya? Kuan Long menatap Wang Chen dengan sikap superior. Kamu terlalu banyak berpikir. Mendengar kata-kata Kuan Long, Wang Chen tidak bisa menahan tawa karena marah. Kenapa orang ini begitu percaya diri? Jika orang itu masih di sini, Wang Chen tidak akan berani muncul. Atau, jika Kuan Long adalah Gautian, Wang Chen tidak akan memilih untuk tampil. Gautian sudah cukup memberi tekanan besar pada Wang Chen. Tapi Kuan Long, Wang Chen mencibir lagi dan lagi. Tidak semua orang di pavilion pembantaian naga adalah ahli terkemuka. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi anggota pavilion pembantaian naga? Bukankah mereka mengatakan bahwa tidak ada yang lemah di pavilion pembantaian naga? Jejak rasa jijik melintas di mata Wang Chen. Buat perubahan Anda. Memikirkan hal ini, Wang Chen mendengus dingin. Bagus, sangat bagus. Mendengar kata-kata Wang Chen, Kuan Long tertawa. Namun, senyumannya berubah dingin. Arogan, huh, semut juga mau berjuang. Karena Anda menolak mengambil jalan menuju surga dan bersikeras menerobos ke neraka. Jangan salahkan saya karena tidak bersikap sopan. Hari ini, kamu akan mati tanpa mayat utuh. Kuan Long sangat marah. Bagaimana mungkin Kuan Long tidak merasakan tatapan mata Wang Chen yang acuh-ta'acuh dan bahkan menghina? Sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun sejak dia mengalami pertemuan seperti itu? Orang macam apa Kuan Long itu? Dia adalah orang yang berdiri tinggi di atas pavilion pembantayan naga. Ayahnya adalah seorang tetua dengan posisi tinggi di pavilion pembantayan naga. Dengan identitas seperti itu, Kuan Long lebih unggul dari yang lain kemanapun dia pergi. Tidak peduli dimanapun dia muncul di medan perang, dia adalah eksistensi yang layak disembak. Bahkan di tempat seperti Aliansi Sembilan Kota, selain Tian Chen, semua orang harus menundukkan kepala di depan Kuan Long. Karena identitas ayahnya, Kuan Long memiliki posisi yang luar biasa di pavilion pembantayan naga. Di masa lalu, ada banyak orang yang tidak sabar untuk menjilatnya, tapi hari ini, Wang Chen benar-benar berani menentangnya seperti ini. Bagaimana mungkin hal ini tidak menimbulkan kemarahan Kuan Long? Mencari kematian? Ini adalah pendapat Kuan Long tentang Wang Chen. Hentikan omong kosongmu. Jika kamu ingin membunuhku, tunjukkan kekuatanmu. Mendengar kata-kata marah Kuan Long, Wang Chen masih tetap tenang seperti biasanya. Dia menatap Kuan Long dengan dingin dan mendengus. Baiklah, karena kamu tidak sabar untuk mati, aku akan membiarkanmu mati. Setelah diprovokasi berulang kali, Kuan Long tidak bisa lagi tenang. Ledakan. Dengan raungan yang marah, auranya meledak. Gelombang ki yang tak terbatas mengalir menuju Wang Chen seolah-olah mereka bisa merobohkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Gelombang udara yang kuat. Bahkan ekspresi Wang Chen mau tidak mau berubah ketika aura Kuan Long mencapai batasnya. Kuan panjang. Wang Chen ingat nama ini. Aura yang sangat kuat. Budidaya ulang tiga kali. Budidaya ulang empat kali. Sulit untuk mengatakannya. Namun, satu-satunya hal yang Wang Chen yakini adalah Kuan Long sangat kuat. Dia bahkan jauh lebih kuat daripada Tuan Muda Tertua. Ini sedikit mengejutkan Wang Chen. Dia tampak lebih kuat dari yang dia bayangkan. Apakah memang tidak ada orang lemah di pavilion pembantaian naga? Pada saat ini, Wang Chen sepertinya ingat bahwa Tuan Muda Tertua tidak lemah. Bagaimana mungkin seseorang yang dianggap jenius oleh Aliansi Sembilan Kota bisa menjadi lemah? Alasan mengapa Wang Chen bisa membunuh Tuan Muda Tertua dan merasa Tuan Muda Tertua lemah adalah karena Wang Chen menjadi terlalu kuat. Tuan Muda Tertua masih merupakan pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, tidak ada keraguan tentang Kuan Long. Ekspresi Wang Chen menjadi serius. Wuss. Energi kekacauan di tubuhnya mulai mengaum tanpa disadari. Energi kekacauan yang tak ada habisnya berubah menjadi ribuan naga kacau, mengaum dan beredar di pembuluh darah Wang Chen. Bertarung. Meskipun Kuan Long mengejutkan Wang Chen, Wang Chen tidak mundur. Kuan panjang, Wang Chen masih punya hak untuk bertarung. Terlebih lagi, Wang Chen jelas tidak hanya ingin mengalahkan Kuan Long. Wang Chen masih ingin mengetahui lebih banyak hal dari Kuan Long. Misalnya, apa yang direncanakan oleh pavilion pembantaian naga? Misalnya, apakah kakak senior Tian Chen adalah tuan muda ketiga dan seberapa kuat dia? Misalnya, apa yang terjadi dengan pembukaan Savage Space kali ini? Dia yakin Kuan Long akan mampu memberinya jawaban. Sorot mata Wang Chen menajam. Beri aku hidupmu. Bahkan di ambang kematian, Wang Chen masih begitu mendominasi. Kuan Long meraum marah, sosoknya berlari keluar. Ketuk-ketuk-ketuk. Dalam beberapa langkah, momentum Kuan Long seperti sambaran petir, tepat di depan Wang Chen. Ledakan. Pukulan menggelegar meledak ke arah dada Wang Chen. Gelombang energi bergulung, dan auranya mengerikan. Dari pukulan ini, terlihat bahwa Kuan Long jelas lebih kuat dari tuan muda tertua. Faktanya, itu tidak hanya sedikit lebih kuat. Langkah bagus. Kuan Long memberi tekanan pada Wang Chen. Namun, bagaimana Wang Chen bisa dihancurkan oleh tekanan ini? Melihat Kuan Long di depannya, aura Wang Chen tidak kalah dengan itu. Mundur. Wang Chen tidak mau mundur. Jika Kuan Long seperti itu dapat memaksa Wang Chen mundur, maka Wang Chen tidak akan bertarung dengan Kuan Long. Tinju Kaisar Surgawi. Untuk langkah pertama, Wang Chen tidak perlu menggunakan kekuatan penuhnya. Dengan kecepatan tercepat, dia meninju dengan Tinju Kaisar Langit. Saat Tinju ditinju, delapan gerbang tersembunyi bagian dalam di tubuh Wang Chen terbuka dalam sekejap. Wuss. Api yang berkobar membumbung tinggi. Delapan gerbang tersembunyi dalam, api rosevins, bakat garis keturunan, kekuatan garis keturunan. Wang Chen tidak menyembunyikan apapun. Hanya saja kali ini, Wang Chen mengejar kecepatan. Energi di tubuhnya seperti semburan gunung. Energi tak berujung mengalir ke pelukan Wang Chen, menyebabkan lengan Wang Chen membengkak. Ledakan. Akhirnya, energinya dilepaskan sepenuhnya. Seperti bendungan yang meledak, kekuatan tak berujung menyembur keluar bersama energinya. Tinju Kaisar Surgawi dilakukan secara ekstrim. Bang! Suara tabrakan terdengar dalam sekejap mata. Ini adalah konfrontasi paling langsung dan langsung antara Wang Chen dan Kuan Long. Suara tubuh mereka yang bertabrakan dan meledak begitu pelan hingga bisa membuat jiwa seseorang bergetar. Retak, retak, retak. Di bawah kekuatan yang sangat besar, suara retakan tulang terdengar dari tubuh Wang Chen dan Kuan Long. Sepertinya tulang mereka patah dan roboh. Buk, buk, buk. Setelah bentrokan, keduanya dengan cepat berpisah dalam ledakan yang mengerikan. Wang Chen dan Kuan Long keduanya mengerang teredam dan mundur ke belakang. Keduanya mundur lebih dari sepuluh langkah sebelum berhasil menstabilkan diri. Huff, Wang Chen, aku meremehkanmu. Setelah menstabilkan dirinya, Kuan Long memandang Wang Chen dengan ekspresi tidak ramah. Mereka berimbang dalam satu pertukaran. Bagaimana mungkin? Dari sudut pandang Kuan Long, Wang Chen hanyalah seekor semut. Namun, semut ini benar-benar bertahan dari salah satu serangannya. Bagaimana gajah bisa tahan terhadap hal itu? Wajah Kuan Long agak merah. Itu adalah penghinaan yang disebabkan oleh kemarahan yang tak ada habisnya. Dia harus mengubah sikapnya yang meremehkan musuhnya. Perlu dicatat bahwa sebelum ini, Kuan Long menganggap Wang Chen sebagai orang lemah. Orang lemah yang tidak pernah berkultivasi kembali. Bisakah seorang ahli yang murni yang belum pernah berkultivasi kembali dianggap sebagai ahli yang murni? Jelas sekali ini tidak mungkin. Dari sudut pandang Kuan Long, Wang Chen memperoleh statusnya saat ini secara kebetulan dan keberuntungan. Atau mungkin musuhnya terlalu bodoh dan lemah. Tapi sekarang, Kuan Long tidak berpikir demikian. Dalam satu kali pertukaran, Kuan Long bisa merasakan kekuatan sejati Wang Chen. Wang Chen ini, yang sepertinya tidak pernah berkultivasi ulang, sebenarnya tidak kalah dengan seseorang yang telah berkultivasi ulang sebanyak tiga kali. Kuan Long harus waspada terhadap rasa malu dan amarahnya. Pantas saja aliansi sembilan kota menderita kerugian di tanganmu. Sepertinya aku telah meremehkanmu. Saya harus menyesuaikan pandangan saya tentang Anda. Kuan Long melanjutkan, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Dengan kekuatan sebesar itu, Wang Chen memang mumpuni membuat aliansi sembilan kota menderita kerugian. Namun, keberuntungan Wang Chen berakhir hari ini. Dia tidak akan memberi Wang Chen kesempatan lagi. Kamu bukan Fas. Paviliun Pembunuh Naga. Saya semakin tertarik. Wang Chen mencibir. Paviliun Pembunuh Naga. Wang Chen menganggapnya serius lagi. Itu karena Wang Chen dapat merasakan bahwa orang ini belum mengerahkan kekuatan penuhnya sekarang. Mungkin ini adalah kepercayaan dirinya. Sayangnya, kali ini Kuan Long sepertinya meremehkan Wang Chen. Kamu tidak akan bisa tertawa dalam waktu dekat. Apakah menurut Anda itu adalah kekuatan penuh saya sekarang? Wang Chen selalu seperti ini, yang membuat Kuan Long semakin marah. Ini bukanlah perasaan yang baik. Terutama di depan Wang Chen. Sikap Wang Chen selalu membuatnya terlihat superior. Senyuman yang tergantung di sudut mulut Wang Chen membuat Kuan Long merasa semakin kesal. Wang Chen sangat kuat. Sangat bagus. Dalam kemarahannya, niat membunuh Kuan Long yang tak ada habisnya terstimulasi. Jika dia tidak membunuh Wang Chen hari ini, bagaimana dia bisa menyelamatkan mukanya? Terlebih lagi, membunuh lawan seperti itu lebih menarik. Hanya dengan membunuh Wang Chen dia dapat memberikan hadiah yang lebih baik kepada kakak senior Tian Chen untuk pertemuan pertama mereka. Kali ini, dia tidak akan memberi Wang Chen kesempatan untuk melawan. Mulai sekarang, aku akan melawanmu dengan seluruh kekuatanku. Terimalah badaiku yang sangat deras. Setelah ekspresinya berubah, Kuan Long menyeringai mengerikan. Badai, tidak buruk. Wang Chen mencibir sambil melihat ke arah Kuan Long, yang menyerangnya dengan kecepatan yang mengerikan. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang belum menggunakan kekuatan penuhmu? Mata Wang Chen berbinar. Karena kamu ingin bertarung, aku akan bertarung sepuasnya. Wang Chen tidak mau kalah. Kuan Long belum menggunakan kekuatan penuhnya, jadi kapan Wang Chen menggunakan kekuatan penuhnya? Serangan tadi hanyalah sebuah ujian. Jika Kuan Long benar-benar berpikir bahwa kekuatannya hanya pada tingkat ini, maka dia tidak akan jauh dari kematian. Membunuh. Memikirkan hal ini, Wang Chen meraung begitu saja. Buk, buk, buk. Dengan raungan marah, angin bertiup di bawah kakinya. Dia seperti harimau ganas yang menuruni gunung seperti kilat. Kecepatan Wang Chen terus meningkat. Ini adalah tujuh langkah gemetar surga milik Wang Chen. Setiap langkah dari tujuh langkah gemetar surga sangat menakutkan. Setelah tujuh langkah, auranya akhirnya mencapai puncaknya. Wang Chen melemparkan Heaven Sucking Feast tanpa ragu-ragu. Jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung. Jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung sepuasnya. 2.725 Pada saat ini, Wang Chen telah sepenuhnya menunjukkan kekuatannya. Ledakan. Ukulan yang mengguncang surga dilempar keluar. Gravitasi dao yang tak ada habisnya meletus. Dalam sekejap, udara seakan membeku, dan dunia seakan runtuh. Seluruh ruang terdistorsi dan kacau. Ukulan Wang Chen telah menyapu debu sejarah dan melintasi ruang dan waktu. Ukulan Wang Chen telah berubah menjadi binatang buas, prajurit surgawi, dan jenderal dewa. Sial! Ruangnya terdistorsi, dan grafiti dao menekan. Hal ini menyebabkan Kuan Long, yang lengah, membeku sesaat. Jejak keheranan muncul di matanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Wang Chen bisa begitu kuat? Kuan Long sudah terkejut dengan kekuatan Wang Chen. Tapi sekarang, dibandingkan sebelumnya, serangan ini jauh lebih kuat. Wang Chen menyembunyikan begitu banyak kekuatannya. Jejak kepanikan melintas di mata Kuan Long. Pada saat ini, serangannya tidak dapat menahan diri untuk berhenti sejenak. Grafitasi dao terlalu kuat, Kuan Long merasa seperti sedang membawa gunung di punggungnya saat dia berdiri di dunia ini. Bisa dibayangkan efeknya. Ini adalah kekuatan ilahi yang agung. Boom! Namun, jeda inilah yang memberi Wang Chen peluang lebih besar. Di bawah tekanan grafiti dao, pukulan Wang Chen tiba di depan Kuan Long dengan kekuatan yang tak tertahankan. Berengsek! Wajah Kuan Long menjadi gelap ketika dia melihat pukulan Wang Chen ditujukan padanya. Saat ini, dia tidak merasa seperti sedang menghadapi Wang Chen, melainkan sebuah gunung yang bisa menghancurkannya. Enyah! Dengan ekspresi garang, Kuan Long memblokir dengan kedua tangannya. Bang! 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 Suara tabrakan yang teredam meledak dalam sekejap. Ombak yang mengamuk menghantam pantai, dan arus deras melonjak. Langit dan bumi berubah warna karena satu pukulan ini. Kuan Long mengerang tertahan saat tubuhnya bergetar hebat, dan dia terpaksa mundur lagi dan lagi. Wang Chen lebih unggul dengan gerakan ini. Sepertinya kekuatanmu hanya biasa-biasa saja. Setelah memaksa Kuan Long mundur, bibir Wang Chen menyeringai dingin. Ini adalah keseluruhan kekuatan Kuan Long. Itu sangat kuat. Namun, itu tidak cukup kuat untuk membuat Wang Chen mundur. Itu harusnya kekuatan seseorang yang telah melalui tiga putaran budidaya ulang. Atau apakah itu mendekati kekuatan seseorang yang telah berkultivasi ulang sebanyak empat kali? Ini hampir sama dengan Wang Chen saat ini. Tapi sekarang, Wang Chen unggul dalam sekejap. Dalam keadaan seperti itu, apa yang harus ditakutkan Wang Chen? Dia pasti akan memanfaatkan kesempatan ini dan tidak memberikan Kuan Long sedikitpun kesempatan untuk menolak. Buk-buk-buk. Setelah memaksa Kuan Long mundur, Wang Chen mendengus dengan dingin dan menyerang ke depan. Untuk sesaat, serangan itu seperti gelombang pasang. Tinju dan telapak tangan tersapu seperti badai. Langit dipenuhi bayangan, dan angin menderu-deru. Pada saat ini, Wang Chen sepertinya telah memicu badai. Serangannya lebih terkonsentrasi daripada tetesan air hujan. Ledakan. 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 Cepat. 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 Pada saat ini, serangan Wang Chen hanya bisa digambarkan sebagai cepat. Cepat, akurat, dan kejam. Setiap gerakan secepat kilat dan sekuat guntur. Di akhir pengalaman yang tak tertandingi, Wang Chen mencubit titik lemah Kuan Long dengan setiap gerakan yang dia lakukan. Kuan Long merasa sangat cemberut. Dia hanya merasa tenggorokannya seperti dicekik oleh Wang Chen. Cemberut, tidak berdaya. Serangan Wang Chen bahkan membuat Kuan Long merasa tercekik. Kecepatan yang sangat cepat, kekuatan yang dahsyat, dan wawasan yang menakutkan. Aku sangat kuat, tapi aku tidak bisa melawan sama sekali. Padahal kekuatan Wang Chen sangat kuat. Namun, Kuan Long dapat merasakan bahwa kekuatan puncak Wang Chen saat ini sebanding dengan miliknya. Namun karena sebuah kesalahan, Wang Chen memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membombardirnya dan menempatkannya pada posisi yang sulit. Bagaimana mungkin Kuan Long tidak mengalami depresi? Wang Chen, jangan pernah memikirkannya. Tidak diketahui berapa banyak badai yang dia alami, tetapi Kuan Long berada dalam kondisi yang menyedihkan, seperti seekor anjing liar. Dia mengertakkan gigi dan meraung dengan enggan. Astaga! Saat Kuan Long meraung, dua sosok melesat pada saat bersamaan. Doppelganger dan inkarnasi. Saat ini, Kuan Long melepaskan harga dirinya. Sebelumnya, dia tidak pernah berpikir akan sangat sulit menghadapi Wang Chen. Oleh karena itu, dia tidak pernah berpikir untuk menggunakan Doppelganger dan inkarnasinya. Wang Chen tidak pantas dihadapi seperti ini. Namun, Kuan Long tidak berani berpikir demikian sekarang. Untuk keluar dari kesulitan saat ini, Kuan Long melepaskan harga dirinya dan menggunakan segala cara yang dia bisa. Tekanan yang diberikan Wang Chen padanya terlalu kuat. Ledakan. Saat kedua sosok itu muncul, langit dan bumi tampak membeku sesaat. Kedua kekuatan itu melonjak, memicu angin puyuh yang tak ada habisnya. Bagus. Wang Chen tidak gugup sedikitpun saat dia melihat kedua sosok itu berlari keluar. Kilatan melintas di matanya. Mereka yang akrab dengan Wang Chen pasti tidak akan berani menggunakan Doppelganger dan inkarnasi mereka di depan Wang Chen. Kecuali, kekuatan mereka bisa menghancurkan Wang Chen. Atau, kekuatan mereka tidak kalah dengan Wang Chen. Kalau tidak, menggunakan Doppelganger dan inkarnasi mereka berarti mendekati kematian. Bagaimanapun juga, Doppelganger dan inkarnasi bukanlah tubuh asli. Tubuh asli Kuan Long dan kekuatan Wang Chen mungkin sebanding. Hampir mustahil bagi Wang Chen untuk menggunakan kuali langit dan bumi atau peti mati naga penyegel untuk menekannya. Tapi bagaimana dengan Doppelganger dan inkarnasi? Klon dan inkarnasinya jelas tidak sebaik tubuh asli Kuan Long. Selain itu, Kuan Long tidak akan waspada. Dalam keadaan seperti itu, kemungkinan dia disegel bisa saja terjadi. Ini juga yang ditunggu-tunggu oleh Wang Chen. Kuan Long tampak malu saat ini. Namun, Wang Chen ingin mengalahkannya. Itu tidak mungkin dilakukan dalam waktu singkat. Serangan yang tampak seperti badai hanya bisa dikatakan dapat ditekan oleh Kuan Long. Jika dia ingin menang, dia perlu mencari peluang lain. Sekarang, peluang telah muncul. Terlebih lagi, di bawah tekanan Wang Chen, kesempatan ini datang kepada Kuan Long secara sukarela. Ini juga yang ditunggu-tunggu oleh Wang Chen. Segel. Dengan segel di tangannya, Wang Chen berteriak dengan dingin. Ledakan. Saat kedua sosok itu menyerang Wang Chen, sesosok muncul dari sisi Wang Chen. Ini adalah kembaran Wang Chen. Di sisi lain, Wang Chen tanpa sadar telah mengeluarkan kuali langit dan bumi. Kuali langit dan bumi dan peti mati naga penyegel ditekan pada saat yang bersamaan. Dunia gelap. Peti mati naga penyegel terbuka, dan nafas kematian langsung menyelimuti dunia. Ledakan. Kemudian, peti mati naga penyegel langsung menyelimuti kedua sosok itu. Tidak. Kemunculan peti mati naga penyegel yang tiba-tiba membuat jantung Kuan Long berdebar kencang. Tekanan yang menakutkan, nafas kematian, hisapan yang kuat. Semua ini membuat Kuan Long sepertinya menyadari sesuatu. Mata Kuan Long melebar, dan pupil matanya tiba-tiba membesar. Bang. Namun, tidak peduli seberapa cepat reaksi Kuan Long, itu masih terlambat. Pada saat Kuan Long bergerak, peti mati naga penyegel telah ditutup. Puci. Setegup darah muncrat, dan wajah Kuan Long tiba-tiba menjadi pucat. Serupa. Dalam keadaan seperti itu, kembaran Kuan Long sebenarnya ditekan oleh Wang Chen. Peti mati naga penyegel itu seperti pisau panas yang menembus mentega, secepat kilat. Dalam sekejap mata, sebelum doppelganger Kuan Long dapat bereaksi, ia telah menyelimutinya. Ini adalah keuntungan terbesar Wang Chen. Dengan peti mati naga penyegel di tangan, tidak ada seorang pun di level yang sama, atau bahkan sedikit lebih kuat dari Wang Chen, yang bisa menandingi Wang Chen. Terlebih lagi, menggunakan doppelganger dan doppelganger di depan Wang Chen hanya akan mengakibatkan kematian mereka sendiri. Orang bisa membayangkan pukulan yang menekan doppelganger Kuan Long. Kuan Long, yang sudah berada dalam situasi yang sangat sulit, kini berada dalam situasi yang lebih sulit lagi. Ledakan. Raungan lain terdengar, kembaran Wang Chen telah menjerat kembaran Kuan Long. Huh, trik apa lagi yang kamu punya? Tunjukkan semuanya. Adapun Wang Chen. Setelah menyingkirkan peti mati naga penyegel, dia mencibir. Menggunakan doppelganger dan doppelganger di depannya. Apakah Kuan Long benar-benar berpikir dia mampu? Sambil mencibir, Wang Chen pergi. Sosoknya berubah menjadi sambaran petir, langsung menuju tubuh asli Kuan Long. Dalam satu semburan energi. Sekarang, inisiatif sepenuhnya berada di tangan Wang Chen. Jiwa ilahinya terluka, dan esensi serta darahnya rusak. Wang Chen ingin melihat bagaimana Kuan Long akan melawan. Ah, Wang Chen, kamu bajingan. Melihat Wang Chen menyerangnya, Kuan Long hampir menjadi gila. Ekspresi bangga aslinya telah hilang. Ekspresi bangga aslinya telah hilang. Wajahnya penuh keganasan, kemarahan, dan ketakutan. Apakah ini Wang Chen? Apakah ini semut dalam imajinasinya? Kuan Long sepertinya baru menyadari pada saat ini bahwa dia salah. Salah sekali. Dia tidak berdamai. Dia marah. Matanya merah, seolah dia sudah gila. Kuan Long menerkam Wang Chen. Dia hanya bisa bertarung sampai mati. Saat ini, Kuan Long tidak punya ruang untuk mundur. Aku akan membunuhmu. Kuan Long meraung seperti orang gila. Amarah. Kemarahan tidak akan memberi Anda apa-apa. Itu hanya akan membuatmu semakin malu. Menghadapi kemarahan Kuan Long, wajah Wang Chen penuh dengan penghinaan. Paviliun pembunuh naga, sungguh mengecewakan. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi anggota paviliun pembunuh naga? Kekuatannya tidak buruk. Namun, sayangnya pengalamannya terlalu sedikit dan temperamennya terlalu buruk. Dibandingkan dengan Tuan Muda Tertua yang telah dia bunuh, Wang Chen bahkan lebih memandang rendah orang ini. Dia lebih buruk dari Tuan Muda Tertua. Apa hak orang seperti itu untuk mengatakan bahwa dia akan membunuhnya? Karena itu masalahnya. Mata Wang Chen berkedip. Dia menyipitkan matanya dan menunjukkan seringai di sudut mulutnya. Karena itu yang terjadi, Wang Chen tidak akan bersikap sopan padanya. Tuan Muda Tertua dibunuh secara langsung, yang membuat Wang Chen kecewa. Di masa lalu, Tuan Muda Tertua adalah arhat idaman Wang Chen. Dia meninggalkan tempat untuk Tuan Muda Tertua di Aula Sage 9 Surga. Sayangnya, Tuan Muda Tertua mengambil jalan lain, menyebabkan Wang Chen menyerah. Namun kini, pengganti terbaik telah muncul. Dia lebih kuat. Meskipun dalam hal temperamen, dia tidak tahu seberapa buruknya dibandingkan Tuan Muda Tertua, meskipun pengalamannya benar-benar tak tertandingi. Terus, Arhat hanya perlu diintegrasikan ke dalam Sembilan Surga Sage Hall, selama Wang Chen bisa mengendalikannya, itu sudah cukup. Ini adalah pilihan yang lebih baik daripada Tuan Muda Tertua. Setidaknya, tampaknya Kuan Long bukannya tanpa alasan. Memikirkan hal ini, murid Wang Chen menyusut, dan dia membentuk segel di tangannya, Aula Sage 9 Surga. Wang Chen langsung mengaktifkan domainnya. Bagi Wang Chen, hasil pertempuran ini sudah diputuskan. Kuan Long, bagi Wang Chen, sudah menjadi bonekanya. 2726. Aula Sage 9 Surga Turun. Saat dia diselimuti oleh Aula Sage 9 Surga, Kuan Long tiba-tiba menjadi panik tanpa akhir. Sekarang dia terluka parah, kekuatannya tidak sekuat Wang Chen, dan keunggulannya jatuh ke dalam Sembilan Surga Sage Hall. Setelah serangkaian pukulan, Kuan Long akhirnya berada di ambang kehancuran. Melihat Wang Chen, ekspresi Kuan Long penuh ketakutan. Terutama ketika menghadapi pengepungan begitu banyak arhat dan penindasan terhadap Kisuchi, Kuan Long tahu apa yang akan terjadi padanya jika ini terus berlanjut. Tidak, Wang Chen, jangan bunuh aku. Kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu tidak bisa mengubahku menjadi boneka. Setelah memikirkan hasil yang mungkin terjadi, pikiran Kuan Long benar-benar runtuh. Dalam sekejap, Kuan Long berteriak ngeri. Hah! Mendengar teriakan Kuan Long, Wang Chen mendengus dengan nada menghina. Penindasan Kisuchi. Kuan Long sudah dijebak oleh para arhat, dan Wang Chen mulai memurnikannya tanpa ragu-ragu. Ledakan. Saat Wang Chen mencabut segelnya, Kisuchi yang tak ada habisnya tampak berubah menjadi zat dalam sekejap, menyelimuti Kuan Long dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Ledakan. 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 Gelombang besar melonjak. Gelombang udara menyapu, membuat Kuan Long merasa seolah berada di neraka. Aura kematian. Kuan Long jelas bisa merasakan kematian mendekat. Pada saat ini, hati Kuan Long dipenuhi dengan kengerian yang tak ada habisnya. Tidak, jangan. Saat Kisuchi mengalir secara paksa ke dalam tubuhnya, kengerian Kuan Long mencapai batasnya. Dia menemukan bahwa kekuatannya menghilang sedikit demi sedikit. Dia menemukan bahwa dia secara bertahap kehilangan kendali atas tubuhnya, dan bahkan ingatannya mulai menurun pada saat ini. Lingkungan sekitar jelas terang, tapi di mata Kuan Long, itu berubah menjadi kegelapan tak berujung. Itu semacam kegelapan yang membuat orang putus asa. Aura sedingin es menembus tulangnya. Wang Chen, lepaskan aku. Aku tidak akan merepotkanmu lagi. Ah, saya dari paviliun pembunuh naga. Jika kamu memperlakukanku seperti ini, paviliun pembunuh naga tidak akan membiarkanmu pergi. Dalam keputus asaan, Kuan Long mengeluarkan paviliun pembunuh naga. Pada saat ini, satu-satunya sedotan penyelamat hidup yang bisa diambil oleh Kuan Long adalah paviliun pembunuh naga. Dia berharap reputasi paviliun pembantayan naga bisa membuat Wang Chen menyerah untuk berurusan dengannya. Paviliun pembantayan naga, Huff. Mendengar kata-kata Kuan Long, Wang Chen mencibir. Paviliun pembantayan naga. Hari ini, terlepas dari apakah Kuan Long berasal dari paviliun pembantayan naga atau bukan, Wang Chen bertekad untuk menyempurnakannya. Jadi bagaimana jika itu adalah paviliun pembantayan naga? Wang Chen tidak pernah menyinggung paviliun pembantayan naga. Namun, paviliun pembantayan naga jelas memiliki niat untuk membunuh Wang Chen. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mendengar percakapan antara Kuan Long dan Gautian yang baru saja pergi? Bahkan jika mereka tidak mengambil tindakan terhadap Wang Chen, Tuan Muda Ketiga tampaknya memiliki pemikiran untuk mengambil tindakan terhadap Wang Chen. Oleh karena itu, Wang Chen dan paviliun pembantayan naga sepertinya tidak dapat melepaskan diri dari hubungan di antara mereka. Hubungan permusuhan mereka sepertinya sudah ditakdirkan sejak awal. Terlebih lagi, Wang Chen tidak akan membiarkan Tuan Muda Ketiga pergi. Karena dia adalah favorit surga dari aliansi Sembilan Kota dan ditakdirkan menjadi musuh Wang Chen. Karena Tuan Muda Ketiga mungkin memiliki aura sisa jiwa dewa sejati, mustahil bagi Wang Chen untuk melepaskan Wang Chen. Karena cepat atau lambat mereka akan menjadi lawan, mengapa Wang Chen harus takut? Menyaring Saat memikirkan hal ini, Wang Chen tidak hanya berhenti memurnikan, tapi dia juga dengan panik menyalurkan Sein Ki yang tak terbatas ke arah Kuan Long yang putus asa. Ledakan. Ledakan. Kali ini, atas desakan Wang Chen, seluruh Aula Sage Sembilan Surga tampak menjadi gila. Gelombang demi gelombang Ki melanda. Serangkaian ledakan dan raungan terdengar tak henti-hentinya. Seolah-olah gelombang Ki yang tak terbatas telah menyelimuti para jenderal dewa dan prajurit surgawi di langit. Tubuh Kuan Long mulai mati rasa. Petik 2 Tidak, saya tidak dapat menerima ini. Wang Chen, saya tidak dapat menerima ini. Mengapa? Mengapa hal ini bisa terjadi? Wang Chen, pavilion pembantaian nagaku tidak akan melepaskanmu. Kakak senior ku Tian Chen tidak akan melepaskanmu. Ayah dan kakekku tidak akan melepaskanmu. Wang Chen tidak berniat melepaskannya. Kuan Long benar-benar putus asa. Takut. Yang tersisa hanyalah ketakutan yang terjadi. Tak ada habisnya. Dia jatuh ke dunia yang gelap gulita. Dunia ini gelap gulita dan dingin. Di dunia ini, waktu seolah berjalan mundur dan ingatannya hilang. Ketika bagian terakhir dari ingatannya hilang, Kuan Long merasa putus asa dan menyesal. Kenapa? Kenapa dia bertemu Wang Chen? Mengapa Wang Chen begitu kuat? Kenapa dia begitu tidak berguna di depan Wang Chen? Bukankah dia seharusnya bisa membunuh Wang Chen dengan kekuatannya? Bukankah dia ingin menggunakan kepala Wang Chen sebagai hadiah untuk bertemu dengan kakak senior Tian Chen? Tapi kenapa jadinya seperti ini? Jika dia tahu bahwa Wang Chen begitu kuat, Kuan Long tidak akan memperlakukan Wang Chen seperti ini bahkan jika dia memukulinya sampai mati. Jika ada obat penyesalan di dunia ini, Kuan Long akan bersedia membayar berapapun harganya untuk membelinya. Jika pada saat ini, Wang Chen bisa memberi Kuan Long kesempatan, Kuan Long akan menyerahkan segalanya. Sayangnya, semua itu mustahil terjadi. Ah! Ceritan terakhir sangat menyedihkan dan menyedihkan. Sayangnya, dengan teriakan terakhir ini, Kuan Long tidak lagi mengeluarkan suara sedikitpun. Jejak terakhir ingatannya akhirnya hilang dari tubuh Kuan Long. Mulai sekarang, hanya ada satu orang bernama Kuan Long di dunia ini, dan kuil suci sembilan surga milik Wang Chen dapat memiliki satu arhat yang lebih kuat. Kekuatan seorang arhat yang telah berkultivasi tiga kali sungguh tidak terbayangkan. Fiu! Di tengah hutan pegunungan yang berantakan, Wang Chen menghela nafas panjang. Ketika dia kembali ke sini, pertempuran telah berakhir. Kuan Long telah disempurnakan menjadi arhat. Adapun avatar Kuan Long, itu ditekan oleh peti mati penyegel naga. Bagaimana dengan avatar Kuan Long? Avatarnya telah lama terjerat oleh avatar Wang Chen. Meskipun avatar Wang Chen mungkin tidak sebanding dengan avatar Kuan Long, tidak masalah baginya untuk melibatkan Kuan Long untuk sementara waktu. Dengan tubuh Kuan Long disempurnakan oleh Wang Chen, avatarnya dikalahkan tanpa perlawanan. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi orang bernama Kuan Long di dunia ini. Pertempuran telah berakhir, dan Wang Chen akhirnya santai. Kuan panjang, sayang sekali. Memikirkan Kuan Long, Wang Chen menggelengkan kepalanya. Kekuatannya tidak kalah dengan miliknya. Sayangnya, Kuan Long tidak tahu bagaimana mengerahkan kekuatannya secara maksimal, dan dia bahkan tidak tahu di mana batas kemampuannya. Pengalamannya terlalu rendah. Karena kurangnya pengalamannya, Kuan Long jatuh ke dalam pemboman seperti badai terhadap Wang Chen setelah dia mendapatkan keuntungan atas Wang Chen. Ketika avatarnya ditekan, itu menghancurkan secerca harapan terakhir Kuan Long. Pertarungan ini tidak terlalu sulit. Namun, Wang Chen juga mengetahuinya. Pertarungan yang tampaknya tidak sulit ini ternyata menegangkan. Jika dia tidak mampu menekan Kuan Long pada awalnya, Wang Chen mungkin masih berada dalam pertempuran sengit. Meremehkan Kuan Long terhadap musuh juga merupakan salah satu alasan utama Kuan Long kehilangan nyawanya. Kuan panjang. Lupakan. Dengan dia, saya telah menambahkan orang lain ke arahat saya. Sekarang, Allah petapa sembilan surga terus-menerus mendekati kesempurnaan. Mungkin akan segera mencapai kesempurnaan. Matanya berkedip. Memikirkan perubahan di Nine Heavens Sage Hall, Wang Chen tidak bisa menahan perasaan gembira. Namun, Kuan Long telah saya perbaiki. Saya khawatir akan ada banyak masalah. Mungkinkah pavilion pembantaian naga akan segera datang mengetuk pintuku? Menekan kegembiraan di hatinya, Wang Chen dengan cepat menjadi tenang. Pavilion pembantaian naga. Memikirkan hal ini, Wang Chen pasti merasa sakit kepala. Pavilion pembantaian naga jelas merupakan raksasa, raksasa yang dapat membuat seluruh medan perang bergetar. Di pavilion pembantaian naga, tidak ada yang lemah. Bisa dibayangkan kekuatan pavilion pembantaian naga. Adapun Kuan Long, Wang Chen sepertinya telah melihat sesuatu dari kata-kata terakhir Kuan Long. Ayah dan kakek Kuan Long sepertinya berasal dari pavilion pembantaian naga. Apakah ini juga alasan dia menjadi anggota pavilion pembantaian naga? Balas dendam seperti apa yang akan dilakukan ayah dan kakeknya? Bagaimana dengan pavilion pembantaian naga? Semua ini adalah hal yang perlu dihadapi Wang Chen. Hal lain yang menjadi perhatian Wang Chen adalah Tuan Muda Ketiga. Tuan Muda Ketiga yang disebut oleh kakak senior Tian Chen sebagai Tuan Muda Ketiga. Kekuatannya sepertinya sangat kuat. Bahkan Gautian, yang jelas lebih kuat dari Wang Chen, tampaknya sangat menghormati Tuan Muda Ketiga. Seberapa kuatkah orang seperti itu? Sekarang Tuan Muda Ketiga telah datang ke alam liar, dia jelas-jelas memperhatikan saya. Mengetahui hal ini, hati Wang Chen menjadi berat. Tidak diragukan lagi, Tuan Muda Ketiga memberikan banyak tekanan pada Wang Chen. Tuan Muda Ketiga sudah sulit untuk dihadapi oleh Wang Chen. Jika Tuan Muda Ketiga lainnya datang, Wang Chen menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan senyum pahitnya. Situasinya genting. Lebih penting lagi, pavilion pembantaian naga sepertinya membuat langkah besar. Apalagi mereka punya tujuan yang sama dengan Wang Chen. Hal ini juga tidak dapat dihindari, membawa lebih banyak masalah bagi Wang Chen. Sepertinya ini bukan perjalanan yang sederhana. Saya ingin tahu bagaimana kabar Wu King Sui. Menghadapi situasi yang rumit dan berbahaya, Wang Chen tidak bisa tidak memikirkan Wu King Sui. Saya ingin tahu bagaimana keadaan Wu King Sui sekarang. Jika Wu King Sui kembali membantu, mungkin situasinya akan jauh lebih baik. Berengsek. Hatinya menjadi semakin berat. Wang Chen menggelengkan kepalanya dan mengutuk. Pavilion pembantaian naga, biarkan saya melihat apa yang Anda rencanakan. Kali ini, meskipun saya harus melewati gunung pisau atau lautan api, saya akan pergi dan melihat apa yang Anda coba lakukan. Saya ingin melihat apakah Anda bisa sukses. Setelah sekian lama, Wang Chen mengumpulkan pikirannya dan melihat ke depan, tetapi matanya bersinar. Dengan mendengus dingin, sosok Wang Chen berkedip-kedip. Dia tidak peduli untuk memulihkan energi yang dia gunakan dalam pertempuran. Kuan Long, kakak muda Kuan Long sebenarnya. Saat Wang Chen meninggalkan hutan, aura aneh menyelimuti ruang liar. Pada saat itu, beberapa orang dari pavilion pembantaian naga yang memasuki ruang liar mau tidak mau mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Pecahnya life plate sepertinya membuat seluruh situasi tercekik. Seseorang dari pavilion pembantaian naga telah jatuh. Terlebih lagi, Kuan Long lah yang memiliki status luar biasa. Hal ini menyebabkan ekspresi semua orang dari pavilion pembantaian naga berubah. 2727. Kuan Long sudah mati. Ketika mereka menerima berita ini, orang-orang di pavilion pembantaian naga menjadi gila. Dalam sekejap, mereka dipenuhi amarah. Kemarahan yang tak ada habisnya seakan membentuk badai dahsyat yang mempunyai momentum melanda dunia. Siapa yang membunuh Kuan Long? Itu tidak bisa dimaafkan. Orang yang membunuh Kuan Long jelas telah menjadi orang yang ingin diketahui semua orang di pavilion pembantaian naga. Karena mereka ingin balas dendam. Sudah berapa tahun sejak seseorang dari pavilion pembantaian naga meninggal. Ratusan Tahun Selama ratusan tahun, hampir tidak ada seorang pun dari pavilion pembantaian naga yang terbunuh di luar. Nama pavilion pembantaian naga adalah pencegah terbesar. Itu cukup untuk membuat banyak seniman bela diri mundur. Bahkan jika mereka memiliki kebencian yang mendalam, mereka hanya bisa bertahan karena mereka takut pada pavilion pembantaian naga. Itu juga karena pavilion pembantaian naga tanpa sadar telah mengembangkan sikap yang tinggi dan perkasa. Tapi sekarang, perasaan tinggi dan perkasa itu tiba-tiba hancur. Seseorang dari pavilion pembantaian naga terbunuh. Selanjutnya, itu berada di ruang liar yang dibuka oleh pavilion pembantaian naga mereka. Ini hanyalah sebuah provokasi. Bagaimana pavilion pembantaian naga bisa mentolerir provokasi seperti itu? Lebih penting lagi, identitas Kuan Long tidaklah sederhana. Semua orang dari pavilion pembantaian naga tidaklah sederhana. Ketika pavilion pembantaian naga merekrut orang, dapat dikatakan bahwa mereka terus meningkat. Siapapun dari pavilion pembantaian naga adalah seorang jenius dengan bakat luar biasa. Siapapun dari pavilion pembantaian naga adalah aset yang hebat. Karena itu, pavilion pembantaian naga telah menjadi tanah suci yang dijunjung dan membuat iri semua orang. Ayah dan kakek Kuan Long memiliki status luar biasa di pavilion pembantaian naga. Adapun Kuan Long, mungkin dia sedikit kurang berbakat dibandingkan murid pavilion pembantaian naga biasa. Namun, untuk bisa menjadi murid pavilion pembantaian naga, dia pasti tidak hanya bergantung pada kakek dan ayahnya saja. Sebagian besar juga karena kerja kerasnya. Bakat Mungkin di pavilion pembantaian naga, bakat Kuan Long rendah. Namun, di dunia luar, dia pasti bisa dianggap jenius. Bagaimanapun, pavilion pembantaian naga sangat marah. Dalam sekejap, mata semua orang terfokus pada sosok yang membunuh Kuan Long. Tidak peduli siapa orangnya, tidak peduli seberapa kuatnya dia, tidak peduli apa latar belakangnya, kali ini, pavilion pembantaian naga harus membunuh bajingan itu. Kalau tidak, bagaimana pavilion pembantaian naga bisa berdiri tegak di dunia ini? Arus bawah sedang melonjak. Seperti dugaan Wang Chen, kematian Kuan Long telah sepenuhnya menyulut api yang berkobar itu. Perburuan untuk membunuh Wang Chen diam-diam telah dimulai. Hehehe, menarik. Di hutan tempat Kuan Long terjatuh, Tuan Muda Ketiga berdiri di sana dengan senyuman dingin di wajahnya. Apa yang Anda lihat? Di belakang Tuan Muda Ketiga, Han Yuksuan mengerutkan kening. Kematian Kuan Long membuat marah pavilion pembantaian naga. Karena Tuan Muda Ketiga mengetahui masalah ini, Han Yuksuan tentu saja juga mengetahuinya. Mengenai masalah ini, sepertinya Tuan Muda Ketiga tidak bermaksud menyembunyikannya dari Han Yuksuan. Setelah kejadian itu, Tuan Muda Ketiga bergegas mendekat. Pada saat itu, Han Yuksuan mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Tuan Muda Ketiga. Apakah Tuan Muda Ketiga melihat sesuatu? Entah kenapa, sedikit rasa tidak nyaman mulai menyebar di hatinya. Hehehe. Mendengar kata-kata Han Yuksuan, Tuan Muda Ketiga mengerutkan bibirnya dan memperlihatkan senyuman dingin. Apakah kamu tidak merasakan apa-apa? Aura yang familiar, perasaan yang familiar. Tuan Muda Ketiga menyipitkan matanya. Buk. Kata-kata Tuan Muda Ketiga menyebabkan jantung Han Yuksuan berdebar kencang. Jejak kegelisahan itu mulai bertambah kuat. Itu sangat kuat sehingga Han Yuksuan tidak bisa menahan gemetar. Suara mendesing. Saat ini, wajahnya menjadi pucat. Han Yuksuan menggigit bibirnya dan matanya berkedip. Untungnya, punggung Tuan Muda Ketiga menghadap ke arahnya. Ini memberi Han Yuksuan kesempatan untuk bernapas. Menarik nafas dalam-dalam, Han Yuksuan berpura-pura bingung. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu. Hehehe. Kamu benar-benar tidak tahu. Mendengar perkataan Han Yuksuan, Tuan Muda Ketiga menoleh dan menatap Han Yuksuan. Kamu seharusnya sudah bisa menebaknya, kan? Orang itu sepertinya menuju ke arah ini. Wang Chen. Hmm. Aku tidak menyangka sebelum aku menemukannya, dia akan menyerang lagi. Dan dia menyerang pavilion pembantaian naga terlebih dahulu. Tuan Muda Ketiga mengusap dagunya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan dari ekspresinya. Saya tidak tahu apakah saya harus mengatakan bahwa Anda bodoh. Atau haruskah saya mengatakan bahwa Anda pintar? Melihat kekejauhan, mata Tuan Muda Ketiga bergetar. Di belakang Tuan San, Han Yuksuan tampak seolah-olah seluruh energinya telah tersedot keluar. Wang Chen. Itu memang Wang Chen. Saat dia tiba, Han Yuksuan secara naluriah memikirkan Wang Chen. Apakah Wang Chen bertarung dengan pavilion pembantaian naga? Tebakan ini membuat Han Yuksuan sangat gelisah. Eksistensi macam apa pavilion pembantaian naga itu? Han Yuksuan tidak yakin. Namun, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui betapa kuatnya pavilion pembantaian naga? Setidaknya, Tuan Muda Ketiga sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Tuan Muda Ketiga ingin menyerang Wang Chen dan Tuan Muda Ketiga. Wang Chen sudah berada dalam situasi genting. Namun, Wang Chen sepertinya tidak menyadarinya. Sekarang, dia akan bertarung dengan pavilion pembantaian naga. Han Yuksuan tidak berani membayangkan badai yang akan datang. Karena itu, Han Yuksuan berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan pikirannya. Ia bahkan berharap instingnya salah. Namun, kata-kata Tuan Muda Ketiga menghancurkan harapan terakhir di hati Han Yuksuan. Realitas yang kejam dan tidak berperasaan dikalahkan di depan Han Yuksuan. Tuan Muda Ketiga tidak berbohong. Dia tidak perlu berbohong. Han Yuksuan mempercayai ini, karena Han Yuksuan tahu tentang kemampuan unik Tuan Muda Ketiga. Kemampuan itu memungkinkan Tuan Muda Ketiga menangkap hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh orang biasa. Misalnya, pembunuhnya kali ini adalah Wang Chen. Apa rencanamu? Setelah hening lama, Han Yuksuan bertanya dengan suara rendah. Dia memandang Tuan Muda Ketiga dengan ekspresi rumit dan hati-hati. He he. Mendengar kata-kata Han Yuksuan, Tuan Muda Ketiga tersenyum. Janjiku tidak akan berubah. Saya akan memberinya kesempatan. Tapi, he he. Akankah pavilion pembantaian naga memberinya kesempatan? Itu tergantung pada dirinya sendiri. Namun, dia mengejutkanku. Kuan Panjang. Meskipun orang ini tidak berguna, dia tidak lemah. Tapi dia dibunuh olehnya. Sepertinya dia benar-benar tertekan. Wang Chen. He he. Saya menantikan penampilan selanjutnya. Setelah melihat Han Yuksuan sebentar, Mata Tuan Muda Ketiga menunjukkan sedikit antisipasi dan rasa ingin tahu saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Fiuh. Mendengar perkataan Tuan Muda Ketiga, Han Yuksuan menghela nafas lega. Apapun yang terjadi, setidaknya ini bukanlah skenario terburuk, bukan. Selama Tuan Muda Ketiga tidak bergerak. Ada pun pavilion pembantaian naga. Meskipun dia khawatir, Han Yuksuan tidak berdaya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menunggu dengan sabar. Berharap Wang Chen akan meninggalkan tempat ini secepatnya. Ayo pergi dan lihat. Tujuan kami tidak jauh. Kali ini, akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Melihat Han Yuksuan yang pendiam, yang ekspresinya berubah dari waktu ke waktu, Tuan Muda Ketiga mempertahankan ekspresi main-mainnya dan berkata tanpa ekspresi. Di depan, ada energi kuat yang sepertinya memancar. Tuan Muda Ketiga sangat menantikan untuk menonton pertunjukan yang bagus. Fiuh. Angin dingin menderu-deru. Sesosok berjalan melintasi hutan. Angka ini berada dalam kondisi yang menyedihkan. Pakaiannya compang kemping, dan di tubuhnya ada bekas darah yang belum mengering. Ada beberapa luka mengerikan di tubuhnya, yang bahkan lebih menakutkan untuk dilihat. Memanfaatkan malam itu, sosok ini berlari maju dengan cepat. Dalam sekejap, kecepatannya telah melampaui kecepatan mata telanjang. Fiuh. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ketika angka ini hampir mencapai batasnya, dia akhirnya berhenti. Berdiri di tempat dan terengah-engah, wajah sosok itu menjadi semakin pucat. Sialan, pavilion pembantaian naga. Setelah memastikan bahwa dia aman, sosok itu merosot ke tanah dan mengumpat dengan keras. Wang Chen. Benar sekali, sosok ini adalah Wang Chen. Tiga hari. Tiga hari penuh telah berlalu. Tiga hari yang lalu, Wang Chen secara tidak sengaja bertemu dengan Kuan Long dari pavilion pembantaian naga. Terlebih lagi, dia telah membunuh Kuan Long. Tapi, apa selanjutnya? Tiga hari berikutnya seperti mimpi buruk bagi Wang Chen. Identitasnya terungkap, begitu pula keberadaannya. Kemarahan pavilion pembantaian naga mulai berkobar pada saat ini. Wang Chen dikepung dari semua sisi. Kejar, kejar, dan kejar lagi. Wang Chen dihadapkan pada pengejaran tanpa akhir. Ini adalah balas dendam pavilion pembantaian naga. Dalam tiga hari ini, Wang Chen telah mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Wang Chen telah bertemu dua orang dari pavilion pembantaian naga. Keduanya sangat kuat, jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Kuan Long. Wang Chen dapat dianggap benar-benar menyaksikan apa yang disebut sebagai tiran di medan perang. Ini adalah tiran medan perang yang sebenarnya. Murid manapun tidak kalah dengan Wang Chen, atau bahkan lebih kuat. Empat budidaya ulang, lima budidaya ulang, pavilion pembantaian naga tampaknya tidak kekurangan murid seperti itu. Dua orang yang ditemui Wang Chen, satu berada di puncak budidaya ulang sebanyak empat kali, dan yang lainnya berada pada tahap awal budidaya ulang sebanyak lima kali. Kedua orang ini merupakan ancaman besar bagi Wang Chen. Jika bukan karena keberuntungannya, Wang Chen pasti sudah dimakamkan di sini sekarang. Bahkan jika keberuntungannya bagus, Wang Chen telah membayar mahal untuk melepaskan diri dari kejaran kedua orang tersebut. Tubuhnya penuh luka, dan energi di tubuhnya hampir habis. Doppelganger-nya terluka parah. Inilah situasi Wang Chen saat ini. Dan semua ini hanyalah permulaan. Wang Chen tahu badai masih mendekat. Selanjutnya, badai yang lebih dahsyat akan melanda. Apakah dia masih bisa menolak? Apa yang bisa dia gunakan untuk melawan? Wang Chen yang pucat memandang ke langit dan tidak bisa menahan nafas. Rasa tidak berdaya menyebar di hatinya. Sepertinya ini pertama kalinya Wang Chen merasa begitu tidak berdaya. 2728. Dia melarikan diri. Di lembah yang dalam, ekspresi Gautian sangat ganas. Gautian, Gautian dari pavilion pembantaian naga. Benar sekali, dia adalah kakak senior Kuan Long. Kematian Kuan Long membawa tekanan yang tak terbayangkan bagi Gautian. Bakat Kuan Long dapat diabaikan di pavilion pembantaian naga. Namun, identitasnya berarti bahwa dia ditakdirkan untuk menjadi eksistensi yang istimewa. Kematian Kuan Long telah disampaikan ke pavilion pembantaian naga melalui saluran khusus. Pavilion pembantaian naga sedang gempar. Tentu saja, mereka perlu melampiaskan amarahnya. Sekarang mereka tahu bahwa Wang Chen lah yang membunuh Kuan Long. Wang Chen harus menanggung beban kemarahan mereka. Namun, ada orang lain yang harus menanggung beban kemarahan mereka terhadap Wang Chen. Orang itu tidak lain adalah Gautian. Kuan Long dibawa keluar oleh Gautian. Terlebih lagi, ketika dia meninggalkan pavilion pembantaian naga, Gautian telah menerima perintah yang jelas untuk melindungi Kuan Long. Namun, sekarang setelah Kuan Long meninggal, mudah untuk membayangkan apa yang akan terjadi pada Gautian. Dia merasakan tekanan yang sangat besar. Meski badai belum menelannya, badai itu sudah mengamuk di alam langit tinggi. Jika dia tidak bisa membunuh Wang Chen untuk menebus kesalahannya, Gautian bisa membayangkan hukuman seperti apa yang akan dia terima ketika dia kembali ke pavilion pembantaian naga. Karena itu, Gautian panik setelah kematian Kuan Long. Dia mengejar Wang Chen dengan panik. Namun, sayang sekali Wang Chen berhasil melarikan diri. Baru kemarin, Gautian menemukan Wang Chen untuk pertama kalinya. Wang Chen melarikan diri setelah serangkaian pengejaran. Gautian tidak menyerah. Dia mengejar Wang Chen sepanjang jalan. Saat fajar, dia menemukan Wang Chen yang bersembunyi di hutan. Utaran pengejaran lainnya pun terjadi. Dia bahkan memotong salah satu lengan Wang Chen, menyebabkan Wang Chen menderita luka yang tidak terbayangkan. Sayangnya, ini tidak cukup untuk membunuh Wang Chen. Siapa yang mengira Wang Chen akan sekuat itu? Dia begitu kuat bahkan dengan luka seperti itu, Wang Chen masih berhasil melarikan diri. Pada saat ini, Gautian benar-benar kehilangan jejak Wang Chen setelah mengejarnya ke lembah yang dalam. Ini secara praktis mengumumkan akhir dari pengejarannya. Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin ekspresi Gautian tidak ganas. Kemarahan adalah satu hal, ketakutan adalah hal lain. Karena dia sebenarnya tidak punya banyak waktu lagi. Kesempatan baginya untuk memperbaiki kesalahannya bahkan lebih menyedihkan. Apapun yang terjadi, aku akan membunuhmu, Wang Chen. Aku ingin kamu menemani Kuan Long dalam kematian. Berdiri di tengah ngarai, ekspresi Kuan Long berubah, dan dia meraung dengan marah. Fajar lainnya telah tiba. Hari kelima. Ini adalah hari kelima sejak Wang Chen membunuh Kuan Long. Ini juga merupakan hari ke-8 sejak Wang Chen memasuki dunia liar. Dalam 8 hari terakhir, kecuali 3 hari pertama, Wang Chen seperti anjing liar sepanjang waktu. Pavilion pembantaian naga yang sangat kuat, pejuang yang sangat kuat. Wang Chen hampir kehilangan nyawanya beberapa kali. Mengandalkan tekadnya, dia terus bertahan. Meski begitu, saat ini, Wang Chen telah mencapai batasnya. Akumulasi luka di tubuhnya menyebabkan tubuhnya roboh. Jika bukan karena star tempering body, jika bukan karena kekuatan tubuhnya telah mencapai tingkat yang menakutkan, Wang Chen pasti sudah mati. Cedera seperti ini jelas tidak tertahankan bagi orang biasa. Cedera pada jiwa, luka pada tubuh, penipisan esensi dan darah. Untuk melarikan diri, Wang Chen telah mengerahkan hampir semua cara yang dimilikinya. Hah, hah, hah. Terengah-engah, dia dengan rakus menelan udara segar. Wajah Wang Chen sudah pucat. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Batasi dot aku telah mencapai batasku. Senyuman pahit muncul di sudut mulut Wang Chen saat sedikit kesedihan melintas di matanya. Aku tidak menyangka pavilion pembantaian naga menjadi begitu gila. Memikirkan pengejaran beberapa hari terakhir, Wang Chen mengeluh tanpa henti. Dia terdiam. Ini hanya awal. Pavilion pembantaian naga tidak akan menyerah. Wang Chen sangat jelas tentang hal ini. Dibandingkan dirinya, Wang Chen lebih mengkhawatirkan keluarga Wang. Jika orang-orang ini tidak dapat membunuhnya, apa yang akan terjadi pada keluarga Wang? Jika orang-orang ini membunuhnya, apa yang akan terjadi pada keluarga Wang? Wang Chen saat ini tidak lagi bertarung sendirian. Dia membawa nasib seluruh keluarga Wang. Dia memiliki hubungan dekat dengan keluarga Wang. Wang Chen tidak berani membayangkan jika pavilion pembantaian naga melampiaskan kemarahannya kepada keluarga Wang. Apa yang akan terjadi pada keluarga Wang? Keluarga Wang tidak akan mampu menahan kemarahan pavilion pembantaian naga. Pada saat itu, ribuan mata melintas di mata Wang Chen, dan ribuan pikiran melintas di jam alarm. Siapa? Namun, sebelum Wang Chen bisa berpikir lebih jauh, dia tiba-tiba menjadi waspada dan hampir melompat berdiri. Dia meraung marah. Bahaya. Perasaan krisis menyelimuti udara, membuat Wang Chen merasa tulang punggungnya mati rasa. Apakah seseorang muncul di sekitar? Seseorang dari pavilion pembantaian naga. Dalam sekejap, ekspresi kengganan dan keputusasaan muncul di wajah Wang Chen. Saat ini, dia terlalu lemah. Wang Chen telah mencapai batasnya. Jika orang-orang dari pavilion pembantaian naga mengejarnya lagi, Wang Chen pasti akan mati. Dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Bahkan jika seorang seniman bela diri biasa muncul, dia mungkin akan. Ini aku. Tepat ketika Wang Chen hampir kehilangan semua harapan, sebuah suara dingin terdengar. Sesosok muncul di garis pandangnya. Itu adalah sosok berwarna merah menyala. Sosok yang anggun, wajah cantik, dan aura dunia lain. Wu Kingsui. Seru Wang Chen. Wu Kingsui. Mungkin, Wang Chen tidak akan pernah mengira bahwa orang yang muncul di sini adalah Wu Kingsui. Setelah memasuki hutan belantara, Wu Kingsui langsung dipisahkan dari Wang Chen karena terluka parah. Setelah itu, keduanya tidak pernah saling menghubungi lagi. Faktanya, selama beberapa hari ini, Wang Chen sangat merindukan Wu Kingsui. Dia membutuhkan bantuan. Dia membutuhkan seorang penolong. Wu Kingsui adalah satu-satunya penolong yang terpikirkan oleh Wang Chen. Sayangnya, Wu Kingsui tidak ada di sisinya. Siapa yang mengira ketika Wang Chen putus asa, Wu Kingsui akan muncul di hadapannya lagi. Sama seperti sebelumnya, setiap kali Wang Chen hampir kehilangan semua harapan, ketika Wang Chen berada dalam situasi putus asa, Wu Kingsui akan berdiri di depannya. Kali ini tidak ada pengecualian. Penampilannya yang aneh sepertinya muncul begitu saja. Seolah-olah dia berada di sisi Wang Chen. Fiuh! Melihat orang yang datang adalah Wu Kingsui, Wang Chen menghela nafas panjang. Bang! Kelemahan ekstrim menyebabkan Wang Chen jatuh ke tanah. Dia tidak lagi mempunyai kekuatan. Setelah sarafnya yang tegang mengendur, yang terjadi selanjutnya adalah kelelahan dan kelemahan yang tak ada habisnya. Sebelumnya, Wang Chen seperti seekor semut yang berjuang dalam keputus asaan. Dia tidak pernah tahu seberapa kuat dia, karena dia tidak punya apa-apa selain kekuatan, jadi dia hanya bisa menjadi kuat. Dia tidak bisa mati, dia hanya bisa bertahan. Jejak tekad itu terus mendukungnya. Tapi sekarang, Wang Chen sepertinya telah menemukan seseorang untuk diandalkan. Cederamu sangat serius. Melihat keadaan Wang Chen saat ini, Wu Kingsui mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Dia perlahan berjalan ke sisi Wang Chen, dan setelah mengamati Wang Chen beberapa saat, Wu Kingsui terdiam. Cederanya lebih serius dari yang diperkirakan. Ini sangat serius. Mendengar kata-kata Wu Kingsui, melihat Wu Kingsui yang diam, Wang Chen tersenyum pahit. Apakah kamu menyesalinya? Setelah hening beberapa saat, Wu Kingsui memandang Wang Chen dan bertanya. Tidak. Jawaban Wang Chen sangat tegas. Bahkan jika dia harus memilih lagi, dia akan tetap memilih untuk membunuh Kuan Long. Karena mereka ditakdirkan untuk menjadi musuh. Pengejaran semacam ini ditakdirkan untuk terjadi cepat atau lambat. Oleh karena itu, Wang Chen tidak akan menyesalinya. Dengan kata lain, Wang Chen tidak menyesali keputusan yang diambilnya. Hm. Wu Kingsui mengangguk. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Ini baru permulaan. Wu Kingsui melanjutkan dalam diam. Aku tahu. Wang Chen tersenyum pahit. Tolong aku. Melihat Wu Kingsui dengan serius, Wang Chen berkata dengan lembut. Sepertinya untuk pertama kalinya, dia begitu lemah. Jejak kekuatan itu telah hilang tanpa jejak. Seolah-olah, di depan Wu Kingsui, Wang Chen menemukan seseorang untuk diandalkan. Dia bisa bersantai, sesuatu yang jarang terjadi. Dia bisa mengatakan apa yang ada di hatinya dan menunjukkan sisi lemahnya. Saya tidak dapat membantu Anda. Wu Kingsui menggelengkan kepalanya. Jika kamu tetap bersamaku, kamu akan mati lebih cepat. Sebelum Wang Chen dapat berbicara, Wu Kingsui melanjutkan. Apa yang salah denganmu? Wang Chen mengerutkan kening dan bertanya dengan tergesa-gesa. Saat ini, dia menyadari bahwa situasi Wu Kingsui tidak baik. Kamu belum pulih dari lukamu. Wang Chen mengerutkan kening. Wang Chen tahu tentang luka Wu Kingsui. Namun, setelah beberapa hari, dia masih belum pulih. Belum lagi sembilan Raja Ginseng. Saya dalam masalah. Wu Kingsui tersenyum pahit. Masalahnya lebih besar darimu. Apa yang salah? Hati Wang Chen ada di tenggorokannya. Masalah yang lebih besar daripada pengejaran Dragon Slying Pavilion. Apa yang ditemui Wu Kingsui? Hutan belantara ini tidak sesederhana itu. Anda sebaiknya pergi secepat mungkin. Wu Kingsui berkata dengan ragu-ragu. Melihat Wang Chen, matanya rumit dan dia tampak kesulitan. Wu Kingsui menunjukkan sedikit kelelahan. Sepertinya dia sedang bergumul dengan sesuatu. Apa yang kamu temui? Wang Chen bertanya dengan tidak senang. Terlalu banyak raguan yang menumpuk di hatinya. Ditambah dengan kekesalan saat ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak. Ini adalah pertama kalinya dia berteriak di depan Wu Kingsui. Tidak ada gunanya kamu mengetahuinya. Wu Kingsui tetap diam. Saya perlu tahu. Wang Chen berkata dengan keras kepala. Jejak kemarahan itu sepertinya membara. Dia tidak menyukai Wu Kingsui seperti ini. Wang Chen benci perasaan dikurung dalam kegelapan. Seolah-olah dia selalu dikendalikan dan tidak pernah melarikan diri. Ruang ini adalah jebakan. Wu Kingsui tersenyum pahit. Oh tidak. Namun, sebelum Wu Kingsui dan Wang Chen dapat melanjutkan pembicaraan, ekspresi Wu Kingsui tiba-tiba berubah seolah dia merasakan sesuatu. Dia berkata, Sudah waktunya aku pergi. Ambil ramuan ini dan sembuhkan lukamu sesegera mungkin. Lebih baik jika kamu pergi sekarang. Saya akan menemukan cara untuk menemukan apa yang anda inginkan. Setidaknya, aku akan menemukan cara untuk pergi. Jika, jika aku tidak bisa kembali, segera tinggalkan medan perang dan pilih untuk tidur. Ingat, anda tidak punya peluang. Anda tidak punya jalan keluar. Wu Kingsui sangat cemas, tapi dia masih memaksa dirinya untuk tenang dan berkata kepada Wang Chen. Begitu dia selesai berbicara, Wu Kingsui melemparkan ramuan dan buru-buru pergi. Dia bahkan tidak melirik Wang Chen. 2729 Seolah-olah dia merasakan semacam ketakutan, Wu Kingsui buru-buru memberi Wang Chen beberapa instruksi dan terbang ke kejauhan. Ngomong-ngomong, ingat, jangan pergi ke tempat yang ingin kamu kunjungi untuk saat ini. Jika saya tidak kembali, ingatlah untuk tidur dan jangan mudah keluar. Setelah terbang jauh, Wu Kingsui sepertinya memikirkan sesuatu dan tidak bisa tidak mengingatkannya lagi. Begitu dia selesai berbicara, dia menghilang. Yang tersisa hanyalah rasa khawatir yang mendalam. Apa yang telah terjadi? Melihat ruang kosong, Wang Chen pulih dari keterkejutannya saat ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresinya terus berubah. Saat ini, siapa yang bisa memahami perasaan Wang Chen? Mengapa Wu Kingsui terluka? Apa yang dia temui? Kenapa dia begitu takut? Inilah yang ingin diketahui Wang Chen. Sayangnya, Wu Kingsui tidak memberitahu Wang Chen. Berengsek. Memikirkan hal ini, Wang Chen yang kesal tidak bisa menahan kutukan. Perasaan seperti ini sangat menjengkelkan. Bahaya. Wang Chen merasakan bahaya. Sebuah jebakan. Jebakan macam apa savages pes ini? Apa yang ditemukan Wu Kingsui? Yang Mulia Laut Selatan. Tiba-tiba, Wang Chen sepertinya memikirkan sesuatu dan pupil matanya mengerut. Yang Mulia Laut Selatan, Wang Chen memikirkan orang ini. Orang yang membawa Zilan, KR, dan Gu Yue pergi pasti mengetahui sesuatu. Namun, dia tidak memberitahu Wang Chen. Hal ini membuat Wang Chen merasa seperti dia buta, meraba-raba di dunia yang gelap gulita. Mendesis. Keheningan ini berlangsung lama, baru setelah rasa sakit dan kelemahan menyebar, Wang Chen sadar. Kulit pucatnya bahkan lebih mengkhawatirkan. Lukanya terlalu serius. Bahkan ketika menghadapi pengejaran Tuan Muda ke-9, Wang Chen tidak berada dalam kondisi yang menyedihkan. Tapi sekarang, menghadapi pavilion pembantaian naga, Wang Chen jelas berada dalam bahaya yang lebih besar. Jangan pergi ke tempat itu dengan mudah. Mungkin, saya perlu memulihkan kekuatan saya sesegera mungkin dan meningkatkan kekuatan saya. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil merenung. Pulihkan kekuatannya dan tingkatkan kekuatannya. Inilah yang perlu dilakukan Wang Chen sekarang. Lukanya sangat serius, dan dia harus pulih. Ada pun kekuatan. Dengan kekuatannya saat ini, Wang Chen dengan jelas memahami bahwa dia tidak memiliki peluang melawan pavilion pembantaian naga, Tuan Muda ke-9, Tuan Muda ke-3, dan yang lainnya. Apakah Anda ingin memperoleh kesempatan itu? Wang Chen harus keluar dari sana. Faktanya, saat ini, dia bahkan tidak berani berharap akan suatu kebetulan. Hanya dengan meningkatkan kekuatannya dia bisa memberi kesempatan pada Wang Chen. Wang Chen menaruh harapannya pada benih bodi yang diperolehnya. Apa manfaat memurnikan benih bodi? Mata Wang Chen menunjukkan sedikit keinginan. Ribuan meter di bawah tanah. Di sisi ini, gelap gulita. Akhirnya, dengan bantuan raja pengobatan, Wang Chen menemukan tempat untuk bersembunyi sementara. Di ruang bawah tanah ini, dia mengatur hampir semua formasi yang bisa diatur. Setelah sepenuhnya menyembunyikan auranya, Wang Chen menghela nafas lega. Kuali langit dan bumi. Pusing yang disebabkan oleh kelemahan tidak menghentikan Wang Chen. Dia mengeluarkan kuali langit dan bumi. Meskipun seperti yang dikatakan Wu Qingzui, dan dia tidak bisa pergi ke tempat yang memanggilnya, Wang Chen masih tidak punya banyak waktu. Cedera kali ini membutuhkan setidaknya dua atau tiga hari untuk pulih. Dan waktu yang dibutuhkan untuk memurnikan benih bodi. Wang Chen membutuhkan kuali langit dan bumi. Karena hal inilah Wang Chen harus melepaskan diri dari pavilion pembantaian naga dan mencari tempat yang aman. Dia harus menemukan ruang bawah tanah yang tidak akan ditemukan dan membentuk formasi. Begitu dia memasuki kuali langit dan bumi dan ditemukan oleh pavilion pembantaian naga, bahkan Wang Chen tidak berani membayangkan konsekuensinya. Ledakan. Saat kuali langit dan bumi dikeluarkan, gelombang energi yang kuat dilepaskan. Untungnya, lapisan formasi telah sepenuhnya menyegel aura di dalamnya. Lindungi aku. Melihat raja pengobatan dan klon di sampingnya, ekspresi Wang Chen serius. Huh, aku tidak akan mati. Jangan khawatir, dunia bawah tanah ini cukup aman. Bahkan mereka yang mengolah lima elemen kekuatan bumi mungkin tidak dapat menemukannya. Ada urat bumi di sini yang menyebabkan aura menjadi kacau. Mendengar kata-kata Wang Chen, raja pengobatan mengerutkan bibirnya dan mendengus. Sebelumnya, karena sembilan raja ginseng, bagaimana mungkin raja pengobatan tidak mengetahui bahwa Wang Chen sangat marah. Oleh karena itu, meski merasa bersalah, raja pengobatan tidak berani gegabuh. Temperamen Wang Chen tidak mudah untuk diuji. Mem. Di sisi lain, klon Wang Chen mengeluarkan suara yang dalam dan serak. Cedera klon itu juga sangat serius. Tubuhnya hampir hancur berkeping-keping. Jika bukan karena labu pembunuh dewa dan token 10 ribu hantu, dua harta karun ini, yang menantang surga, klonnya akan hancur. Ini juga merupakan metode pavilion pembantaian naga. Karena hal inilah Wang Chen menjadi lebih berhati-hati. Sayangnya, dia tidak punya waktu untuk membantu klon tersebut pulih. Dia hanya bisa mengandalkan klon untuk mempertahankannya. Hanya ketika luka Wang Chen pulih, atau bahkan membaik, dia dapat menyempurnakan klonnya lagi. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Mendengar kata-kata raja pengobatan dan klonnya, Wang Chen menganggup dan berkata dengan suara yang dalam. Astaga! Saat suaranya jatuh, sosoknya bersinar, dan Wang Chen menghilang di depan raja pengobatan dan klonnya. Sejauh mata memandang, auranya sangat kuat. Itu masih dunia langit dan bumi, dan energinya masih ganas. Perasaan akrab membuat Wang Chen benar-benar mengurangi tekanan di hatinya. Duduk bersilah, Wang Chen dengan cepat memasuki kondisi kultivasi. Saat Wang Chen berkultivasi, teknik kaisar naga beredar, dan energi di dunia langit dan bumi mulai melonjak dan menjadi gila. Gelombang energi yang padat dan hampir nyata memasuki tubuh Wang Chen saat dia menghirup dan menghembuskan napas melalui mulut dan hidung Wang Chen. Energi ini secara bertahap memasuki tubuh Wang Chen melalui 36.000 pori-pori Wang Chen. Tendon dan meridiannya yang kosong menjadi penuh saat gelombang energi masuk. Kemudian, gelombang energi memasuki dantiannya, menyatu dengan energi di dunia dantian kecil, bintang, nebula, dan pohon lima elemen. Astaga! Dunia sunyi, dan hanya suara siulan yang terdengar. Waktu berlalu, setelah jangka waktu yang tidak diketahui, kulit Wang Chen akhirnya mulai pulih sedikit. Keesokan harinya, lengan Wang Chen yang patah tumbuh kembali, dan tubuhnya yang patah mulai pulih. Angin dan awan berubah. Kali ini, dia berkultivasi selama tiga hari penuh. Selama waktu ini, Wang Chen tidak hanya menggunakan cairan mata air spiritual untuk menyembuhkan jiwanya, tetapi dia juga menggunakan darah raja pengobatan untuk memulihkan darah esensinya yang telah habis. Setelah tiga hari, luka Wang Chen sedikit banyak sembuh. Namun, saat ini, Wang Chen masih tenggelam dalam kultivasinya. Berkali-kali, dia mengarahkan energi eksternal untuk mencuci tendon dan meridiannya. Kaisar naga terus melakukan revolusi siklus peredaran darah hingga mencapai batasnya. Fiuh! Setelah berkultivasi selama lima hari, Wang Chen akhirnya menghela nafas panjang. Setelah lima hari, luka Wang Chen dianggap telah pulih sepenuhnya. Saat dia membuka matanya, ada riak cahaya di matanya. Ekspresi Wang Chen sangat serius. Untungnya, saya mendapat bantuan benih bodi. Kalau tidak, saya khawatir saya harus menghabiskan lebih banyak waktu. Melihat benih linden di tangannya, mulut Wang Chen membentuk senyuman. Kali ini, Wang Chen menerima bantuan benih bodi. Benih bodi tidak hanya dapat dimurnikan, tetapi juga dapat digunakan untuk mengolah sambil memegang benih bodi di tangannya. Kali ini, Wang Chen memegang benih bodi di tangannya saat dia berkultivasi untuk pulih dari luka-lukanya. Manfaatnya terlihat jelas. Dengan bantuan benih bodi, semangat Wang Chen selalu dalam keadaan jernih. Semangatnya jernih, dan dia penuh energi. Ketika dia berkultivasi, secara alami dia akan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usahanya. Ketika benih bodi mengalir ke tubuhnya, jejak kesejukan membuat Wang Chen merasa sangat nyaman, dan itu membantu Wang Chen pulih dari lukanya lebih cepat. Tanpa bantuan benih linden, Wang Chen mungkin tidak dapat pulih dari cederanya kali ini, bahkan jika dia menghabiskan 10 hari, dia mungkin tidak dapat pulih sedemikian rupa. Dia tidak hanya pulih dari luka-lukanya, tetapi Wang Chen bahkan merasa kekuatannya sedikit meningkat. Benih bodi sungguh luar biasa. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi jika aku menyempurnakanmu. Setelah kegembiraannya, mata Wang Chen berbinar saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Setelah pulih dari luka-lukanya, yang perlu dilakukan Wang Chen selanjutnya adalah meningkatkan kekuatannya. Wang Chen tidak melupakan kata-kata Wu Qingzue, dia juga tidak meragukannya. Dia percaya bahwa Wu Qingzue tidak akan berbohong atau menyakitinya. Terlebih lagi, bagaimana mungkin Wang Chen tidak melihat situasi saat ini. Situasinya genting, dan musuh sangat kuat. Berbagai pembangkit tenaga listrik, pavilion pembantaian naga, tuan muda ke-9, tuan muda ke-3. Setiap kultifator bukan lagi seseorang yang bisa ditangani dengan mudah oleh Wang Chen. Meski kekuatan Wang Chen terus meningkat, musuh yang dihadapinya juga terus bertambah kuat. Dia berdiri di level yang lebih tinggi dan menghadapi lawan yang lebih kuat. Belum lagi, Wang Chen merasa mustahil baginya untuk menerima semua keanehan itu. Will Lens dipenuhi dengan keanehan. Awalnya, Wang Chen tidak memurnikan benih bodi segera setelah mendapatkannya. Itu karena kekuatan pemanggilan dan keinginan dalam hatinya. Dia tidak ingin membuang waktu, dan dia tidak ingin terjadi kecelakaan. Namun, sesuatu yang tidak terduga telah terjadi. Mengingat kekuatannya saat ini, dia hanya akan mendekati kematian jika dia menyerang secara sembarangan. Bahkan jika dia tidak ingin membuang waktu, dia harus melakukannya. Wang Chen hanya bisa meninggalkan tempat ini setelah memurnikan benih bodi dan memperoleh manfaatnya. Dengan kilatan tekat di matanya, tatapan Wang Chen menjadi tegas. Datang! Dengan jentikan pergelangan tangannya, benih bodi ditelan ke dalam tubuh Wang Chen. Kemudian, dia menutup matanya dan mulai memperbaikinya. Karena dia telah memutuskan untuk memperbaikinya, Wang Chen tidak ragu-ragu. Karena dia telah memutuskan untuk memperbaikinya, Wang Chen perlu memanfaatkan manfaat benih bodi sebanyak mungkin. Ini adalah sesuatu yang bahkan didambakan oleh orang-orang terkuat di dunia selama era primordial. Seberapa tinggi hal itu bisa membawa Wang Chen? 2730. Dia merasa tubuhnya seperti akan meledak. Itu benar. Itulah pemikiran pertama Wang Chen. Saat Wang Chen menelan benih bodi, Wang Chen segera merasa tubuhnya akan meledak. Energi agung dan tak terbatas tiba-tiba menyebar ke setiap sudut tubuhnya. Setiap sel tampak mengembang. Ah! Rasa sakit yang merobek membuat Wang Chen menjerit kesakitan. Apa yang sedang terjadi? Mata Wang Chen mulai memerah. Apa yang sedang terjadi? Mengapa terjadi perubahan seperti itu? Dia baru saja menelan benih bodi dan belum memurnikannya. Mengapa tiba-tiba ia mengeluarkan energi yang begitu menakutkan? Selain itu, menurut pemahaman dan penelitian Wang Chen, benih bodi tampaknya merupakan benda yang sangat lembut. Namun, pada saat ini, Wang Chen merasa tubuhnya terkoyak. Daging dan darahnya hancur, jiwa ilahinya terbakar dan darahnya mendidih. Seolah-olah dia sedang mengalami cobaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah semacam kehancuran yang membara. Siapa yang mengira benih bodi yang sangat lembut memiliki sisi seperti itu? Off! Setelah memuntahkan setegup darah, Wang Chen hanya bisa melihat kegelapan di depannya. Serangkaian teriakan keluar dari mulut Wang Chen. Kedengarannya seperti auman binatang atau rata pansetan. Tidak ada yang bisa memahami cobaan yang dialami Wang Chen saat ini. Namun, jika seseorang berdiri di samping Wang Chen, mereka pasti akan terkejut. Di tengah rasa sakit dan rangsangan energi kekerasan, darah Wang Chen mendidih dan garis keturunan bela diri ilahinya tampak hidup kembali. Rambut Wang Chen memerah. Rambut merah panjangnya menari tertiup angin. Mata Wang Chen juga berwarna merah darah, seperti mata iblis dalam kegelapan. Kulit Wang Chen bahkan lebih merah saat ini. Bukan hanya karena darah mengucur dari seluruh pori-pori tubuhnya, tapi juga karena kulitnya yang merah seperti habis dimasak. Kepulan asap putih bahkan mulai mengepul dari atas kepala Wang Chen. Ekspresi Wang Chen ganas, dan tubuhnya terpelintir. Setiap inci kulitnya tampak menggeliat. Ratapan yang sepertinya datang dari dasar neraka bahkan lebih menggemparkan. Perasaan seperti itu menyebabkan orang-orang tanpa sadar merasa takut. Penderitaan macam apa yang harus dia tanggung untuk mengubah seseorang menjadi seperti ini? Rasa sakit seperti apa yang bisa membuat Wang Chen begitu gila? Siapakah Wang Chen? Hanya dia yang tahu betapa kuatnya dia. Kembali ke Clear Bridge City, Wang Chen tidak punya apa-apa. Klannya telah hancur, dan kerabatnya sudah tidak ada lagi. Bahkan klan Han pun tidak pelit dalam menekan dan mengejeknya. Saat itu, Wang Chen tidak punya apa-apa. Yang tersisa hanyalah tekadnya, tidak ada yang tahu seberapa kuat dia. Namun, Wang Chen tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain selain menjadi kuat. Wang Chen menahan ejekan dari dunia luar dan tekanan dari dunia luar dengan sedikit ketekunan. Mengandalkan tekad itu, Wang Chen memasuki sekolah Xingchen dan menjalani pelatihan yang kejam. Mengandalkan tekad itu, dia berdarah, mengertakkan gigi, dan mempertaruhkan nyawanya untuk mencapai posisinya saat ini. Dalam perjalanannya, berapa banyak kesulitan yang dia temui. Meskipun dia tidak tahu berapa kali dia berada di ambang hidup dan mati, dan berapa kali Wang Chen hampir pingsan. Namun, tidak sekalipun Wang Chen begitu patah hati. Ceritanya hampir serak. Energi di tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi badai, menghancurkannya berulang kali. Dia dapat dengan jelas merasakan tulang-tulangnya runtuh, dengan jelas merasakan dantiannya hancur, dengan jelas merasakan sel-selnya dihancurkan. Tidak. Sikap dingin seperti itu membuat Wang Chen merasa putus asa. Rasa sakitnya bahkan sudah hilang saat ini. Wang Chen bisa menahan rasa sakitnya, tapi dia tidak bisa menahan keputus asaan seperti ini. Bang! Raungan meledak di kepalanya. Wang Chen benar-benar tenggelam dalam kegelapan tanpa akhir. Sepertinya satu tahun telah berlalu. Sepuluh tahun. Atau seratus tahun. Sepuluh juta tahun. Wang Chen linglung. Dia hanya merasa dirinya hanyut dalam kekacauan. Dia hanya merasa sedang meraba-raba dalam kegelapan. Siapa dia? Apa yang dia lakukan? Apa yang akan dia lakukan? Wang Chen tidak tahu lagi. Setelah meraba-raba dalam kegelapan entah berapa tahun, suatu hari, diiringi suara robekan yang menggelegar, dunia berubah. Dunia yang semula kacau tiba-tiba dilanda angin dan hujan, dan kilat menyambar. Kilatan petir menyambar langit, menerangi dunia. Wang Chen melihatnya. Dia melihat sosok yang sangat besar berdiri di tengah kekacauan. Memegang kapak raksasa, sosok ini mendukung dunia. Di bawah cahaya petir, Wang Chen sepertinya melihatnya membuka matanya. Hua! Mengaduk angin dan awan, dia memegang kapak raksasa dan menebas dunia yang kacau. Bang! Dunia meledak. Tiba-tiba, seberkas cahaya muncul. Wang Chen melihat bahwa kekacauan itu sebenarnya terbagi menjadi dua. Dunia terpecah. Sosok itu perlahan jatuh ke tanah. Namun, beberapa tokoh lain muncul pada saat itu. Satu, dua, pada akhirnya, Wang Chen sepertinya melihat total lima angka. Rasanya seperti perasaan yang sangat familiar. Seolah-olah saat ini, mereka adalah penguasa dunia. Angin menderu-deru, dan hujan turun deras. Wang Chen melihat lima sosok berdiri di antara langit dan bumi, menciptakan segalanya. Dia melihat kebangkitan ras demi ras, dan melihat kehancuran ras demi ras. Saat ini, Wang Chen merasakan perasaan yang sangat familiar. Dia ingin berbicara, tapi dia tidak bisa. Dia tidak tahu berapa lama waktu berlalu, dan akhirnya, kelima sosok itu tampak terpecah. Pertempuran itu terjadi tanpa terkendali. Dunia runtuh, gunung-gunung dan sungai-sungai berguncang. Ah! Rasa kengganan mulai menyebar di tubuh Wang Chen. Siapa? Siapa kamu? Aku? Siapa aku? Suara Wang Chen yang sangat serak terdengar. Namun, pada saat suara Wang Chen terdengar, pemandangan tak berujung itu benar-benar menghilang. Wang Chen sekali lagi kembali ke kegelapan. Nyeri. Rasa sakit yang tak ada habisnya, melanda. Seolah ada perasaan baru. Kelopak matanya serasa berbobot seribu pon, membuat Wang Chen merasakan kelelahan yang tak ada habisnya. Yang melanda hanyalah kegelapan dan kedinginan. Di mana kehangatannya. Perlahan, perlahan, jejak perasaan muncul di tubuhnya yang hampir mati rasa. Wang Chen akhirnya kehabisan tenaga dan membuka matanya. Desis. Dia menghirup udara dingin dan mengedipkan mata sambil menahan rasa sakit. Cahaya yang tiba-tiba menyelaukan mata Wang Chen. Siapa saya? Apa yang ingin saya lakukan? Dalam kebingungan, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Saya Wang Chen. Saya ingat. Saya Wang Chen. Wang Chen dari keluarga Wang. Tiba-tiba, ingatan itu mengalir ke benak Wang Chen seperti air pasang, menyebar ke setiap sudut tubuhnya. Perasaan yang familiar. Dia adalah Wang Chen, dan dia sedang berkultivasi. Apa yang telah terjadi? Setelah mendapatkan kembali ingatannya, ekspresi Wang Chen berubah drastis saat pertama kali dia melakukannya. Apa yang baru saja terjadi? Mengapa dia mengalami dunia gelap itu? Wang Chen tidak punya waktu untuk memikirkan semua ini. Wang Chen lebih mengkhawatirkan dirinya sendiri. Dia ingat. Dia menelan benih bodi, dan kemudian rasanya seperti siksaan yang luar biasa. Dia tidak tahan lagi. Dari tubuh hingga jiwa, semuanya hancur total. Benih bodi. Memikirkan hal ini, setelah memastikan bahwa dia masih hidup, jantung Wang Chen tiba-tiba tertahan di tenggorokannya. Apa yang terjadi dengan benih bodi? Wang Chen buru-buru menggunakan penglihatan batinnya untuk melihat ke dalam tubuhnya, dan ekspresinya menjadi tegang. Hai. Akan baik-baik saja jika dia tidak melihat, tetapi ketika dia melihatnya, Wang Chen menghirup udara dingin. Tubuh. Tubuh ini sepertinya sudah asing bagi Wang Chen. Perasaan itu masih familiar, tapi juga sangat aneh. Dibandingkan dengan tubuh sebelumnya, seberapa kuat tubuh ini. Murid Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkontraksi. Benih bodi. Lalu, Wang Chen terkejut sekali lagi. Di dantiannya, ada sesuatu yang tampak familiar mengambang. Apakah itu benih bodi? Tapi sepertinya sudah berubah. Benih bodi sekarang tampak berubah menjadi merah darah, jernih. Itu melayang dengan tenang di dantiannya. Dibandingkan sebelumnya, ia telah mengalami perubahan yang mengejutkan, dan tidak diketahui seberapa kecilnya. Apakah itu benih bodi? Bahkan Wang Chen pun tidak yakin. Namun, selain benih bodi, Wang Chen tidak dapat memikirkan hal lain. Apalagi auranya masih familiar. Tenang, tentram. Namun mengapa letusannya begitu dahsyat hingga masih membuat Wang Chen gemetar ketakutan. Wang Chen mengerutkan alisnya. Oh tidak, energinya sepertinya menghilang. Namun, sebelum Wang Chen bisa berpikir terlalu banyak, dia segera berseru. Tampaknya saat tahun baru, benih bodi merah memancarkan energi. Apalagi setelah dia tidak menyerapnya, energinya mulai menghilang. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut? Dia telah melewati masa-masa tersulit. Sekarang panen sudah di depannya, bagaimana Wang Chen bisa menyerah? Hatinya sakit. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia tidak sadarkan diri dan apakah energinya telah hilang. Jika itu masalahnya, dia tidak tahu berapa banyak energi yang telah dia buang. Wang Chen merasa seperti ada pisau yang dipelintir di dalam hatinya. Namun, ada hal yang lebih penting di hadapannya. Dia harus memperbaikinya secepat mungkin. Sekali lagi, menahan rasa sakit di tubuhnya, Wang Chen membenamkan dirinya dalam kultivasi. Es dan api bertabrakan. Saat penyempurnaan dimulai, mungkin inilah satu-satunya kata yang dapat menggambarkan perasaan Wang Chen saat ini. Pertama, itu seperti badai kehancuran. Sekarang, yang terjadi adalah tabrakan es dan api. Setiap helai energi tampaknya sangat lembut, tetapi tampaknya kedalaman energi ini juga mengandung energi destruktif. Ini adalah energi yang sangat kontradiktif. Bahkan lebih sulit lagi untuk memperbaikinya. Namun, satu-satunya hal yang membuat Wang Chen lega adalah bahwa penyiksaan itu tidak lagi seperti itu. Sebaliknya, energinya tampaknya telah kembali ke keadaan semula, dan sekali lagi memberi Wang Chen perasaan menyegarkan pikirannya jernih.